Keyboard Immortal Season 30, Peringatan Sejujurnya, bahkan Kin Wan Ru sendiri menyesal memasuki ruangan itu. Mereka berdua telah melakukan hal-hal itu sebelumnya. Apakah pantas baginya untuk masuk sekarang? Meskipun was-was, dia menguatkan dirinya dan masuk. Sepertinya masih ada sedikit cinta dan kelembutan di udara. Detak jantung Kin Wan Ru tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cepat. Namun, ketika dia melihat putrinya berbaring diam di tempat tidur, dia masih pucat karena ketakutan. Cuyang, ada apa? Apa itu mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak bahagia? Cuyang membuka matanya, wajahnya benar-benar merah. Bu, kenapa kamu masuk? Jangan khawatir tentang mengapa aku di sini. Bagaimana perasaanmu? Kin Wan Ru mulai memeriksanya dengan tangannya. Dia menemukan bahwa tubuhnya tidak sedingin sebelumnya, sebaliknya, memiliki sedikit kehangatan yang lebih biasa. Lebih aneh lagi, tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih lemas dari sebelumnya, seolah-olah semua tulangnya telah meleleh. Tidak, tidak terlalu buruk, jawab Cuyang, wajahnya masih merah. Lalu kenapa kamu begitu lemah? Anda bahkan tidak bisa duduk tegak, kata Kin Wan Ru dengan sedih. Bukan apa-apa, aku hanya sedikit. Sedikit lelah, suara cucu Yan sangat lembut. Dia bersyukur bahwa Zuan telah membantunya mengenakan pakaiannya sebelum dia pergi. Jika tidak, dia akan lebih malu sekarang. Terlalu lelah, Kin Wan Ru tertegun. Tapi dia adalah orang yang berpengalaman, dan tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia juga mulai tersipu. Mereka terjerumus ke dalam keheningan yang aneh untuk beberapa saat. Dengan ragu-ragu, Kin Wan Ru berbicara, mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Ahzu baru saja mengatakan bahwa dia perlu merawatmu beberapa kali lagi sebelum kamu benar-benar pulih. Bagaimana perasaan anda tentang itu? Petik 2 Ah, cucu Yan berteriak ketakutan. Dia merasa aliran Kinnya sudah sangat lancar, meski tubuhnya sendiri masih sedikit lemah. Namun, dia tidak bisa memastikannya. Mungkin. Bagaimanapun, mereka berdua sudah melakukan ini lebih dari sekali. Sekali lagi tidak akan ada bedanya. Selain itu, selain itu, proses perawatannya masih cukup menyenangkan. Dia tidak pernah merasa begitu baik sejak dia masih kecil. Kin Wan Ru memperhatikan ekspresi malu putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran putrinya. Dia tidak pernah menyangka putrinya yang sombong dan dingin ini akan ditundukkan oleh tipe pria seperti itu. Sai, meskipun aku bisa terus memikirkan kesalahannya sepanjang hari, setidaknya dia memiliki kualifikasi yang baik di bidang ini. Bu, kamu baik-baik saja. Cucu Yan memperhatikan ekspresi kosongnya yang tiba-tiba, dan mendorongnya karena penasaran. Hah, tidak apa. Kin Wan Ru tersentak dari linglung, jelas masih sedikit bingung. Cukup, cukup. Kamu harus istirahat yang baik. Aku akan memastikan yang lain tidak mengganggumu. Petik 2. Dia buru-buru pergi. Sementara itu, di sisi lain perkebunan, Zuan membawa Yue San menemui Cu Zongtian. Cu Zongtian berinisiatif bertanya kepada Zuan tentang kondisi putrinya. Ketika dia mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia menghembuskan napas lega. Hanya ketika dia benar-benar merasa nyaman, dia bertanya pada Yue San, apakah Anda bisa menyelamatkan Tuan Mudawang? Kami akan menyelamatkannya, tapi Yue San ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Apa yang salah? Cu Zongtian bertanya. Yue San menjawab, Saya mengetahui dari Tuan Mudawang bahwa perlawanannya dipatahkan oleh metode keji para penculiknya. Dia memberi tahu mereka segalanya tentang karavan klan Wang yang mengirimkan izin garam. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, jadi saya mengirim seseorang ke depan untuk menghubungi klan Wang terlebih dahulu. Sayangnya, saya tidak tahu bagaimana klan Wang mengirimkan izin garam mereka, jadi saya tidak bisa membuat pengaturan yang lebih spesifik. Itulah mengapa saya harus meminta Master Cu untuk mendiskusikan berbagai hal dengan klan Wang dan membuat persiapan. Petik 2. Apa? Cu Zongtian bangkit. Klan Wang mengirimkan perbekalan keperbatasan dengan imbalan izin garam dalam jumlah besar, yang kemudian akan dibeli oleh klan Cu darinya. Meskipun sebagian dari mereka disediakan untuk klan Zheng, klan Yuan, dan klan lainnya, sebagian besar milik klan Cu mereka. Jika terjadi sesuatu dengan izin garam ini, mereka tidak akan punya cara untuk menjual garam mereka. Itu akan menjadi bencana besar. Dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia bergegas ke tanah klan Wang, dengan Yue San mengikuti di belakangnya. Apakah Tuan Muda Wang terluka? Apakah dia lumpuh? Petik 2. Dia belum. Terlepas dari pelecehan yang dia derita, dia harus pulih setelah beberapa waktu. Petik 2. Untunglah, kami tidak mengecewakan saudara Wang pada akhirnya. Ngomong-ngomong, apakah kalian semua menangkap Chen Suan? Petik 2. Kami tidak melakukannya. Chen Suan tidak ada di sana. Kami tidak akan dapat melakukan tugas ini dengan lancar jika tidak. Petik 2. Zuan memperhatikan sosok-sosok itu pergi dalam diam, bertanya-tanya mengapa dia ditinggalkan. Mereka semua sangat panik sehingga mereka benar-benar melupakannya. Apapun, saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Zuan meregangkan tubuhnya dengan malas. Proses barusan bukanlah kenikmatan murni baginya. Dia masih harus memperhatikan perubahan dalam tubuhnya dan membimbingki primordial menuju saluran yang membutuhkan perbaikan. Sai, ini benar-benar menggerogoti kekuatan hidupku. Dia juga lelah secara fisik. Dia hanya ingin kembali dan tidur. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melompat ketakutan karena kekacauan itu. Apa-apaan? Apakah ada pencuri? Petik 2. Suara sedingin es datang dari belakangnya. Dua wanita memperebutkanmu di sini. Apakah kamu tidak tahu tentang ini? Petik 2. Dua wanita. Zuan tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Huff. Nona muda klan P dan Lady Q dari Immortal Abode. Old Me tidak bisa menahan nafas. Memang ada bakat luar biasa di setiap generasi. Keduanya masih sangat muda, namun mereka sudah memiliki tingkat kultifasi itu. Generasi muda akan benar-benar melampaui kita pada waktunya. Petik 2. Zuan mengutuk dalam diam. Pertempuran antara dua wanita cantik pasti akan menjadi pemandangan yang menakjubkan, namun yang Anda perhatikan hanyalah tingkat kultifasi mereka. Apakah kamu laki-laki? Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Pemian Man pasti datang mencarinya hari ini, dan kebetulan bertemu dengan Kiyuhong Lei. Sai, sepertinya memiliki banyak wanita bukanlah hal yang baik. Sayang sekali aku tidak ada di sini saat itu terjadi. Begitu banyak rage poin yang terbuang percuma. Old Me tiba-tiba muncul di depannya. Dia menyipitkan mata ke wajah Zuan dari dekat. Zuan melompat ketakutan dan buru-buru mundur selangkah. Tetua, ada apa? Kuharap lelaki tua ini tidak berayun seperti itu. Kenapa aku jadi takut dari penampilannya? Aku sedang memeriksa untuk melihat persona seperti apa yang kamu miliki. Meskipun Anda terlihat baik-baik saja, Anda tidak berada pada level yang sangat tinggi. Mengapa begitu banyak gadis menyukaimu? Wajah keriput Mi tua penuh dengan kebingungan. Nona muda dari klan P dan Nyonya Kiyuh itu sama-sama merayu laki-laki mereka yang adil. Mengapa mereka peduli padamu? Petik 2 Aku akan kesal jika Pena tua berbicara seperti ini padaku. Bukankah karena aku terlalu mempesona? Zuan berkata dengan marah. Kamu terlalu menawan. Old Me mencibir. Dari mana persona ini berasal? Dari fakta bahwa Anda adalah menantu laki-laki. Atau kultivasi Anda biasa saja. Atau kau bahkan bukan laki-laki. Petik 2 Zuan mengutup dalam hati. Bukankah kamu hanya orang tua yang kesepian tanpa teman wanita? Jangan cemburu hanya karena Anda melihat orang lain beruntung dengan wanita. Menyembunyikan pikirannya, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, bagaimanapun juga, elder itu bijaksana. Nona muda dari klan P hanya ingin mendapatkan sesuatu dari klan Chu melalui aku. Dan meskipun saya tidak tahu apa tujuan Kiyuhongle ini, saya yakin dia juga berencana melawan klan Chu. Mereka jelas tidak melakukan semua ini karena mereka menyukaiku. Petik 2 Dia sudah menyimpulkan bahwa lelaki tua ini bermaksud jahat, jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan tidak berani memberitahunya bahwa dia sudah menjadi laki-laki lagi. Sepertinya saya harus berhati-hati bahkan ketika saya berada di sekitar istri saya. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia tahu. Untungnya, Chuyang berkulit tipis, dan Qin Wanru juga tidak mau mengoceh tentang ini. Jika tidak, jika lelaki tua ini mengetahui bahwa dia dan Chuyang telah menyelesaikan pernikahan mereka, dia mungkin akan meledak karena marah. Setidaknya kamu sadar, Old Mi mendengus. Saya merasa agak tidak nyaman akhir-akhir ini. Rasanya seperti bencana besar akan segera terjadi. Anda benar-benar harus menjaga diri sendiri. Petik 2 Zuan tercengang. Kenapa sih kamu menyuruhku untuk melindungi diri sendiri ketika kamu mengharapkan bencana besar? Mungkinkah pria ini benar-benar menyayangi saya seperti keponakan? Mi tua mengungkapkan senyuman yang menakutkan, lalu berbalik untuk pergi. Awalnya, dia merasa bahwa keberadaan Pei Myanmar dan Qi Honglei akan menambah terlalu banyak variable. Namun, jika wanita yang sangat cantik ini benar-benar memulai hubungan dengan Zuan, dia akan menjadi orang yang diuntungkan darinya di masa depan. Sudah beberapa ratus tahun berlalu, namun dia tidak pernah menyukai wanita. Sepertinya surga memang mengasihani. Tidak hanya saya diberi kompensasi dengan memiliki cucu Yan sebagai istri saya, saya bahkan memiliki beberapa kekasih yang luar biasa. Hahaha gelombang. Zuan memikirkan beberapa hal, lalu tertidur. Sesuatu membuatnya terbangun di tengah malam. Dia menemukan bahwa ada pedang yang menempel di lehernya. Mengapa reaksimu jauh lebih lambat hari ini? Wanita dalam kegelapan itu mencemoh ketidaksenangan. Dalam cahaya bulan yang redup, dia melihat dadanya yang besar naik dan turun saat dia mendengus. Jadi itu kamu? Myanmar kecil gelombang. Zuan tertawa. Wanita ini selalu menjadi pemandangan yang menyenangkan. Menurutmu siapa lagi itu? Apakah Anda memikirkan Qi Honglei? Pei Myanmar mencabut pedangnya dan mengerutkan kening. Jangan panggil aku sesuatu yang menjijikkan. Ya kamu benar. Aku seharusnya memanggilmu Myanmar besar. Baik, saya mendengar bahwa Anda bertengkar dengan seseorang. Apakah kamu terluka? Zuan duduk, tanpa sadar hendak memeriksanya. Wajah Pei Myanmar memerah. Dia mundur darinya dan duduk dengan cepat. Bagaimana mungkin wanita jalang itu melukaiku? Saat dia mengatakan ini, dia tanpa sadar mengusap dadanya. Bahkan sekarang, pukulan terakhirnya masih terasa sakit. Kultivasi pahlawan kita luar biasa. Bagaimana bisa pencuri sembarangan menjadi tandinganmu? Zuan memujinya tanpa henti, sampah keluar dari mulutnya. Pei Myanmar mendengus. Huff, aku ingin tahu betapa sakitnya Qi Honglei jika dia mendengar kamu memanggilnya pencuri. Meskipun dia pergi lebih awal, tidak mungkin dia membiarkan masalah itu berbohong begitu saja. Dia setidaknya harus mencari tahu siapa wanita itu. Bagaimana hubunganku dengannya bisa dibandingkan dengan hubunganku denganmu? Tentu saja aku akan berdiri di sisimu. Zuan berkata dengan wajah polos. Tidak mungkin aku percaya kebohongan pria. Kalian berdua pasti akan menipuku seperti terakhir kali. Terlepas dari kata-katanya, sedikit senyum kembali ke wajahnya. Momo ngomong, aku datang untuk memperingatkanmu tentang masalah lain. Anda harus berhati-hati dengan tukang kebun anda. Petik 2 Bab 292, bahkan surga ingin kelancu di basmi. Zuan terkejut. Mengapa? Aku juga tidak bisa menunjukkannya. Aku hanya punya perasaan. Pemian Man mengerutkan kening. Sepertinya aku selalu merasakan tatapannya ke arahku setiap kali aku meninggalkan kamarmu. Sekali atau dua kali mungkin kebetulan, tapi aku merasa seperti di mata-mata setiap saat. Itu sebabnya tidak mungkin ini kebetulan. Pasti ada yang aneh tentang orang itu. Petik 2 Indra ke-6 seorang wanita memang menakutkan. Dia bahkan bisa merasakan hal seperti itu. Kultivasi mitua jauh lebih tinggi dari miliknya. Dia baru saja akan memujinya ketika getaran menjalari dirinya. Dia menunjuk ke arahnya. Kemarilah. Wajah Pemian Man memerah. Alih-alih mendekatinya, dia mundur. Apa yang sedang anda coba lakukan? Zuan tersenyum. Saya memiliki beberapa pemikiran tulus yang ingin saya diskusikan dengan anda, katanya. Pemian Man terkejut. Sejuta pikiran mulai berpacu di benaknya. Namun, tubuhnya masih semakin dekat dengannya karena suatu alasan. Kamu tidak cukup dekat, kata Zuan. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, lalu menariknya ke pelukannya. Pemian Man tertangkap basah. Dia akhirnya bersandar padanya, bibirnya sangat dekat dengan telinganya. Dia merasa malu dan malu. Dia baru saja akan bereaksi dengan marah, tapi berhenti saat dia berbisik. Jangan bergerak. Dindingnya memiliki telinga. Itulah kenapa aku hanya bisa bicara padamu seperti ini. Petik 2. Pemian Man juga orang yang pintar. Dia segera tenang, mengingat sesepuh yang baru saja dia bicarakan. Zuan berkata dengan lembut, kamu harus berhati-hati padanya di masa depan. Kamu bukan tandingannya. Petik 2. Kehangatan nafasnya membuat seluruh tubuh Pemian Man tiba-tiba cemas. Dia baru saja akan meluruskan tubuhnya, tetapi kata-katanya membuatnya tertegun sejenak. Dia baru saja akan menyelidiki lebih jauh, tapi Zuan mencengkeram pinggangnya, mendorongnya langsung ke tempat tidur. Zuan mendekat, seolah dia akan mencium bibirnya. Tentu saja, jika seseorang melihat lebih dekat, hanya ada satu inci yang memisahkan bibir mereka. Namun, ini cukup dekat bagi mereka berdua untuk merasakan aura satu sama lain. Melihat Zuan tidak benar-benar akan menciumnya, api hitam yang berkedip-kedip di atas ujung jari Pemian Man memudar. Dia menatapnya dengan linglung. Dia sedang mengawasi di luar. Jangan membuatnya jelas. Zuan ditularkan melalui Qi, dengan lembut dan tepat di samping telinganya. Budidaya mitua terlalu tinggi, dan dia bahkan tidak berani mengirimkan suara dari kejauhan. Dia tidak ingin disadap oleh orang tua itu. Pemian Man khawatir. Tatapannya beralih ke jendela. Benar saja, ada sosok di luar jendela. Pihak lain kemungkinan besar tidak memperhatikan pergeseran cahaya bulan. Itulah sebabnya dia bisa melihat sedikitpun dari sosoknya melalui jendela. Jadi kamu tahu tentang dia. Pemian Man sekarang mengerti. Dia menangkapnya dengan cepat, segera mengaitkan lengannya di lehernya. Seolah-olah ini adalah reaksi paling alami di antara sepasang kekasih. Zuan hendak menerobos masuk. Aku tidak tahan lagi. Tahukah Anda betapa menakjubkannya tubuh Anda? Memegangku seperti ini saja sudah cukup untuk mencekikku. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Apakah kamu mungkin terlalu banyak berpikir? Apakah Anda mulai mencurigai semua orang? Sekarang Anda berlari ke kamar suami teman dekat Anda sepanjang waktu. Pemian Man juga dengan sengaja meninggikan suaranya ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Mungkin, jawabnya, keamanan klancu menjadi semakin ketat akhir-akhir ini. Saya kira saya secara tidak sadar mulai mencurigai siapapun yang saya temui. Pemian Man juga dengan sengaja meninggikan suaranya ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Itu bagian tak terpisahkan dari menyelinap. Kata Zuan. Pemian Man tidak bisa berkata-kata. Apakah kau tidak terlalu terlibat? Tapi teman dekat istri yang terus mengunjungi suaminya. Kedengarannya cukup menarik. Keduanya terus mengobrol secara ambigu seperti dua kekasih. Mitua segera menjadi tidak tertarik dan pergi. Dia masih sangat bingung. Orang Zuan ini jelas tidak bisa tampil di sana, jadi mengapa gadis-gadis masih sangat menyukainya? Dalam hal kultivasi, saya lebih dari cukup kuat untuk menjadi tuannya. Tapi sepertinya aku jauh di bawahnya dalam hal ini. Dia dengan iseng bertanya-tanya apakah dia harus berkonsultasi dengan Zuan tentang hal ini suatu hari nanti, tetapi segera merasa bahwa itu terlalu tidak tahu malu. Dia menepis pikiran itu pada akhirnya. Wanita-wanita ini semua akan menjadi miliknya, jadi dia hanya akan menikmatinya ketika saatnya tiba. Sama sekali tidak perlu belajar bagaimana mengejar gadis-gadis. Dengan pemikiran itu, moodnya langsung membaik. Keduanya di ruangan itu mengobrol sebentar, ketika Pei Mian Man memperhatikan bahwa sosok di dekat jendela telah menghilang. Itu sudah cukup, kan? Dia berkata. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kultivasinya terlalu tinggi. Sulit bagi kami untuk memperhatikan kehadirannya, jawab Zuan. Pei Mian Man memasang ekspresi termenung di wajahnya. Apakah ini benar-benar yang kamu pikirkan, atau apakah kamu hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkanku? Zuan terkekeh. Sedikit dari keduanya, ku rasa. Sejujurnya ini terasa sangat bagus. Pei Mian Man menatapnya. Dia tidak mengharapkan dia untuk mengakuinya secara langsung, dan dia untuk sesaat bingung harus berkata apa. Zuan juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini sepanjang malam, jadi dia berpura-pura harus ke kamar kecil. Sepanjang jalan, dia memeriksa untuk memastikan Mi Tua benar-benar pergi. Dia akhirnya pergi. Zuan menghela nafas lega. Diincar oleh sesepuh peringkat sembilan benar-benar terlalu berlebihan. Seberapa tinggi budidayanya, ketakutan masih berlama-lama di hati Pei Mian Man. Jika bukan karena peringatan Zuan, dia tidak akan merasakan kehadirannya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu dalam hidupnya. Sangat, sangat tinggi. Ekspresi Zuan menjadi serius ketika dia mengingat evaluasi masa lalu Mili tentang Mi Tua. Sebenarnya, dia bisa merasakan Mi Tua bukan karena budidayanya cukup tinggi, tapi karena sistem kemarahannya. Dia tiba-tiba menerima beberapa poin rage dari Old Mi, dan itulah bagaimana dia menyadari bahwa mereka sedang disadap. Itu membuatnya bertindak cepat untuk menghadapi situasi tersebut. Old Mi terlalu percaya diri dengan kultivasinya sendiri, dan tidak berpikir bahwa dia benar-benar ditemukan. Itulah mengapa dia tidak mencurigai percakapan mereka tidak tulus. Mengapa orang seperti itu mengikuti Anda kemana-mana? Pei Mian Man tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Saya juga tidak tahu jawabannya. Sejujurnya, semua kahlian saya berasal darinya, tetapi dia selalu memberikan tekanan misterius pada saya. Zuan merasa situasinya sangat aneh. Dia dan Pei Mian Man memiliki aliansi yang goyah, dan mereka jauh dari sedekat dia dan Cucu Yan, namun dia akhirnya menceritakan semua ini kepada Pei Mian Man alih-alih Cucu Yan. Mengapa kamu tidak memberitahu Bright Moon Duque agar Kelancu memeriksa berbagai hal untukmu? Pei Mian Man dengan jelas mengungkapkan kecurigaannya. Zuan menggeleng. Percuma saja. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Bright Moon Duque. Pei Mian Man merasa ngeri. Namun, dia segera menyadari bahwa tekanan yang diberikan orang ini padanya benar-benar jauh lebih besar daripada Cucu Song Tian. Zuan terkekeh, menolak mengomentari ini. Ekspresi Pei Mian Man menjadi gelap. Dengan seorang ahli yang tersembunyi di perkebunan Cu, situasi di kota Bright Moon tiba-tiba menjadi jauh lebih rumit. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Jangan ceritakan ini kepada orang lain. Lagi pula, aku tidak ingin kehilangan teman sepertimu, kata Zuan serius. Pei Mian Man tersentuh oleh ketulusan yang terlihat jelas dalam suaranya. Oke, jawabnya sama seriusnya, mengangguk padanya. Kurasa aku mungkin tidak akan sering datang lagi. Ancaman yang ditimbulkan oleh tukang kebun ini benar-benar berlebihan. Zuan mengangguk. Itu ide yang bagus. Siapa yang tahu jika sesuatu di luar kendali kita mungkin terjadi. Dia terdengar enggan. Sayang sekali aku tidak bisa melihatmu lagi setiap malam. Jantung Pei Mian Man berdegup kencang saat mendengar ketulusan dalam pernyataannya. Sepertinya itu datang dari lubuk hatinya. Sambil mendengus, dia berkata, Istrimu mungkin akan mengulitimu hidup-hidup jika dia mendengarmu mengatakan ini. Zuan tidak bisa menahan tawa. Aku ingin tahu apakah dia masih akan memperlakukanmu sebagai teman dekat jika dia tahu kamu telah menyelinap mengunjungiku setiap malam. Wajah Pei Mian Man memerah. Kata yang dia gunakan, menyelinap, benar-benar pas. Dia memutar matanya ke arahnya. Sebelum pergi, dia berkata, Saya akan memeriksa tukang kebun ini sebagai penggantimu. Kamu harus berhati-hati. Zuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Pei Mian Man berkata, Jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu orang lain, saya juga tidak akan mengundang masalah. Petik 2 Kemudian, dia mengedipkan mata padanya sebelum menghilang di malam hari sambil tersenyum. Zuan berbaring telentang, masih linglung. Bayangan mengedipkan mata benar-benar membuat jantungnya berdebar kencang. Saya, aku benar-benar bertingkah seperti total di sini. Omong kosong, dia mendatangi saya lebih dulu. Kedua sisi pikirannya terus berdebat satu sama lain saat dia perlahan-lahan melayang ke tanah impian. Meskipun Zuan tidurnya nyak, orang lain di kota ditakdirkan untuk tidur semalaman. Di ruang kerja klan Wang, Cu Zongtian menatap Wang Fu dengan kaget. Saudara Wang, apa maksudmu? Izin garam hilang. Wang Fu tersenyum pahit, persis seperti kedengarannya. Izin garam ini seharusnya memasuki kota hari ini, tetapi karavan yang membawanya dirampok oleh seseorang sebelum mereka mencapai kota. Itu semua adalah kesalahan putraku yang tidak layak karena membocorkan informasi ini. Jalan kami selalu dijaga kerahasiaannya. Bagaimana mereka bisa begitu mudah dicuri? Petik 2 Kami tidak bisa menyalahkan putra Anda yang terhormat untuk masalah ini. Cu Zongtian tahu apa yang terjadi pada Wang Yuanlong, tetapi dia tidak menyangka akan tetap selangkah di belakang. Nasib benar-benar menyiksa mereka. Izin garam baru saja terjadi dalam perjalanan hari ini. Mungkinkah langit sendiri ingin klan Cu saya diberantas? Bab 293, Rahasia Klan Cu Cu Zongtian tidak mau menyerah begitu saja. Dia segera bertanya, Saudara Wang, apakah ada cara untuk mendapatkan izin garam lagi? Wang Fu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Aku bahkan tidak akan peduli jika ini terjadi di masa lalu, tetapi Saudara Cu tahu bahwa kita telah menderita kerugian serius dari penjarahan suku-suku asing. Bej izin garam ini hampir terkikis bersama dengan butiran-butiran kecil yang masih kami simpan. Sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan kelompok lain dari mereka. Petik 2 Lalu apa yang kita lakukan dengan bisnis garam tahun ini? Cu Zongtian merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba menua bertahun-tahun ketika dia duduk kembali di kursinya. Jauh dilubuk hatinya, dia sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Dia hanya meminta ini hanya untuk berjaga-jaga. Wang Fu mengatupkan giginya dan berkata, Saudara ku Cu, aku sebenarnya punya metode. Apa itu? Cu Zongtian buru-buru bertanya. Wang Fu berkata, Saya sudah mengunci semua berita yang berkaitan dengan perizinan garam yang dicuri. Saya tidak akan mengakuinya tidak peduli siapa yang meminta saya di masa depan, jadi saya hanya akan berpura-pura tidak ada izin garam yang dicuri. Mari kita gunakan izin garam tahun depan dulu untuk mengatasi badai ini. Akan ada harapan setelah itu. Petik 2 Skala bisnis garam terlalu besar. Terkadang, izin garam satu tahun tidak cukup. Itu sebabnya para pejabat menyimpan izin garam selama tiga tahun untuk berjaga-jaga. Namun izin penggunaan garam ini bukannya tanpa harga. Hanya biayanya saja yang sangat tinggi. Izin garam normal masing-masing berharga 1,5 tael perak, sementara izin garam untuk tahun-tahun mendatang dikenakan biaya tambahan masing-masing 2,1 tael perak di muka. Ini setara dengan bunga pinjaman, dan pengadilan juga menggunakan ini untuk efek kontrol makro, mencegah pedagang garam membuang terlalu banyak garam ke pasar sekaligus. Tapi biaya untuk izin garam itu akan jauh lebih mahal, kata Cu Zongtian dengan cemberut. Biaya garam kemudian akan menjadi tiga atau empat kali lebih besar. Itu terlalu mahal. Wang Fu menggelengkan kepalanya. Brother Cu telah salah memahami maksud saya. Saya mengatakan untuk berpura-pura bahwa izin garam itu adalah orang-orang yang dicuri. Dengan cara ini, setelah semuanya beres tahun depan, semuanya akan kembali normal. Dengan cara ini, semuanya akan dirahasiakan, dan bahkan dapat menangani situasi putus asa kita saat ini. Petik 2. Ekspresi Cu Zongtian berubah. Kita benar-benar tidak boleh. Ini menggali sudut istana kerajaan. Setelah semuanya meledak, ini akan menjadi kejahatan besar. Petik 2. Wang Fu berkata, bersama dengan jaringan saudara Cu di kota Brightmoon dan pengalaman bertahun-tahun klan Wangsaya, tidak mungkin semudah itu hal-hal menjadi tidak terkendali. Selain itu, hal-hal seperti menggunakan izin garam di masa depan adalah sesuatu yang dilakukan semua klan. Berapa banyak dari mereka yang bahkan telah membayar penuh karena pajak. Petik 2. Suara Cu Zongtian menjadi serius. Tapi tahun lalu hanya jumlah yang kecil. Semua orang menutup mata dan membiarkannya berlalu. Kali ini, selama setahun penuh. Ini terlalu berbahaya, saya benar-benar tidak setuju dengan ini. Petik 2. Wang Fu menghela nafas. Kakak Cu, maafkan aku karena terlalu belak-belakan, tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Sejauh yang saya tahu, perdagangan garam ilegal semakin tidak terkendali. Klan Cu Anda belum bisa menjual banyak garam Anda, kan? Petik 2. Klanmu bahkan tidak bisa menjual garam sebelumnya dengan harga 1,5 tile perak per izin garam. Sekarang karena harganya mendekati 4 tile perak, hanya akan lebih sulit bagi Anda untuk menjual garam Anda. Selain itu, bahkan jika Anda bisa menjualnya, berapa banyak yang akan dihasilkan klan Cu Anda? Klan Cu sangat besar, setiap aspek membutuhkan lautan pengeluaran. Tanpa pendapatan bisnis garam, Anda mungkin akan segera merugi, bukan? Petik 2. Wajah Cu Zongtian berubah. Dia tiba-tiba bangun. Klan Cu kami telah berlanjut selama ratusan tahun. Jumlah kerugian ini masih sesuatu yang bisa saya tanggung. Petik 2. Meskipun mereka akan sangat menderita, mereka hanya akan menjual sebagian dari properti leluhur mereka. Ketika dia baru saja akan marah, siapa yang menyangka bahwa Wang Fu akan bersujud di kakinya dan memegangi kakinya sambil berkata, Saudara Cu. Klan Cu Anda dapat menanggung beban ini, tetapi klan Wang kami tidak bisa. Setelah stasiun perdagangan kami dijarah, klan Wang kami sudah terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Jika berita tentang izin garam kita dicuri keluar, maka klan Wang kita tamat. Kakak Cu, aku tidak pernah memohon padamu selama bertahun-tahun persahabatan kami. Aku benar-benar memohon padamu di sini. Petik 2. Saudara Wang, tolong cepat bangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Cu Zong Tian mendukungnya dengan tergesa-gesa. Kedua klan besar ini adalah yang paling dekat dari klan besar. Setelah beberapa dekade berurusan, dia sudah memperlakukan orang ini sebagai teman. Wang klan bahkan akan runtuh, apa gunanya menjaga martabat orang tua ini? Wang Fu memutuskan untuk hanya duduk di tanah, menolak untuk bangun. Wajah Cu Zong Tian sangat serius. Biarkan aku memikirkan semuanya. Masalah ini terlalu mengkhawatirkan. Petik 2. Ketika dia mendengar perbedaan nada, Wang Fu segera menjadi sangat gembira. Terima kasih banyak Saudara Cu. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Saudara Cu. Berhasil atau tidaknya kita akan bergantung pada keinginan surga. Petik 2. Ketika Cu Zong Tian kembali membicarakan masalah ini dengan Qin Wan Ru, wajahnya segera berubah. Tentu saja tidak. Guru, bagaimana Anda bisa begitu bingung dan setuju dengan hal semacam ini? Petik 2. Cu Zong Tian menghela nafas. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahaya dibalik hal seperti itu. Tapi kata-kata Wang Fu bukan tanpa alasan. Jika kita benar-benar membayar uang muka untuk setiap izin garam, biayanya akan terlalu tinggi. Tidak ada orang biasa yang mau membelinya. Petik 2. Qin Wan Ru langsung menyela. Jadi bagaimana jika tidak ada yang membelinya? Kelancu kita masih bisa memikul beban pendapatan yang hilang selama satu tahun. Pengadilan kerajaan mengirim Sang Hong untuk mengawasi kami. Jika kita benar-benar memulai sesuatu dan dia menyadarinya, maka semuanya pasti akan menjadi merepotkan. Petik 2. Situasi Kelancu tidak sehebat yang Anda buat, kata Cu Zong Tian. Kami telah menderita kerugian tahun demi tahun, hal-hal hanya mulai sedikit berubah menjadi lebih baik baru-baru ini. Meski begitu, kami tidak mampu menanggung beban seperti ini. Petik 2. Qin Wan Ru tidak bisa membantu tetapi berkata, aku sebenarnya selalu ingin bertanya tentang ini padamu. Meskipun kami memiliki kesalahan dalam menjalankan bisnis, Kelancu masih beroperasi dalam bisnis garam dan besi besar-besaran. Kemana perginya semua uang itu? Mengapa kami terus menderita kerugian tahun demi tahun? Petik 2. Aku juga tidak berencana untuk menyembunyikan ini darimu, tapi kamu tidak pernah bertanya karena kamu sudah memiliki banyak raguan, jelas Cu Zong Tian, kamu harus tahu tentang Departemen Inspeksi Garam, kan? Tentu saja, jawab Qin Wan Ru. Cu Zong Tian kemudian memberitahunya tentang seluruh perselingkuhan. Karena keuntungan besar dari industri garam, Departemen ini dibentuk oleh pengadilan. Departemen ini secara khusus bertugas memeriksa urusan produksi, transportasi, dan penyelundupan. Orang yang bertanggung jawab mengelola kota Bright Moon adalah Departemen Pemeriksaan Garam Komando Lincuan. Komisaris Garam Departemen ini adalah posisi paling menguntungkan yang dirindukan oleh banyak pejabat. Tetapi karena Kelancu telah bertanggung jawab atas perdagangan garam di kota Bright Moon selama bertahun-tahun, itulah mengapa semua orang yang ingin duduk di posisi ini harus melalui persetujuan Kelancu. Sampai tingkat tertentu, para komisaris garam ini semua adalah orang-orang Kelancu sendiri, atau mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Kelancu. Tapi istana kerajaan penuh dengan perkelahian dan pertukaran kepentingan. Sangat sedikit pejabat yang tidak serakah. Setiap komisaris garam tunggal, asisten mereka, pejabat tingkat bawah mereka, kebanyakan dari mereka ingin mendapatkan sepotong kue. Tuan Kelancu hanya bisa menutup mata terhadap semua ini. Alasan pertama adalah bahwa ini adalah pejabat yang dekat dengan Kelancu sejak awal, alasan kedua adalah bahwa ada banyak aturan tidak tertulis di lingkungan resmi istana. Ini adalah kasus untuk Departemen Inspeksi Garam, hal yang sama berlaku untuk Departemen lain. Para komisaris garam ini kemudian akan dipromosikan ke otoritas pusat atau dipindahkan untuk melayani sebagai pejabat lokal yang hebat, sehingga membentuk jaringan besar di seluruh istana kerajaan. Menyentuh satu area akan memengaruhi segalanya. Jika Kelancu berani berbicara, maka mereka mungkin akan menyinggung kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika hal semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama, jumlah kerugian yang terkumpul dari Divisi Inspeksi Garam sudah mencapai angka astronomi. Di masa lalu, mereka masih bisa menyembunyikannya melalui akun mereka, tetapi ketika mencapai generasi Cu Zongtian, jumlah ini sudah besar sampai-sampai tidak bisa lagi disembunyikan. Jadi itulah mengapa semua uang yang dihasilkan Kelancu selama bertahun-tahun ini digunakan untuk mengisi celah yang dibuat oleh ratusan tahun komisaris Garam Rakus. Wajah Qin Wanru langsung memucat. Cu Zongtian memiliki senyum pahit di wajahnya. Benar. Mengapa Qin Wanru sangat marah? Mengapa Kelancu kita harus mengimbangi keserakahan para komisaris Garam? Cu Zongtian berkata dengan suara muram, Menurutmu mengapa Kelancu kita selalu bisa menduduki bisnis Garam dan Besi yang menguntungkan di kota Brightmoon begitu lama? Apakah hal seperti itu mungkin murni hasil usaha nenek moyang kita? Bukankah karena kita mengandalkan semua perlindungan pejabat itu, Kelancu kita masih bisa duduk di sini? Petik 2 Kami juga tidak perlu khawatir sebelumnya, tapi kami tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih berhati-hati sekarang karena Kaisar tampaknya ingin bertindak melawan Kelancu kami, jadi kami mencoba untuk mengisi beberapa hutang yang dibuat oleh komisaris Garam. Kita harus setidaknya bisa menutupinya di rekening, hanya dengan begitu kita bisa bertahan melalui inspeksi istana. Petik 2 Cu Zongtian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ini juga alasan mengapa saya memiliki kepercayaan diri untuk menjaga netral antara Kaisar dan penindasan dua sisi rajaki. Itu karena kami memiliki pendukung yang tak terhitung jumlahnya di belakang kami di istana. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Kelancu, atau tidak satupun dari mereka akan bisa lolos. Petik 2 Kin Wanru tiba-tiba terguncang. Anda memberi cuyan buku akun dengan cara yang sangat serius sebelumnya. Saat itu, Anda mengatakan bahwa itu adalah buku rekening yang mencatat mitra bisnis dan transaksi kita. Sekarang, sepertinya ini adalah bukti dari kejahatan para komisaris garam dari generasi ke generasi. Petik 2 Cu Zongtian mengangguk. Memang, selama buku akun ini tidak hilang, terlepas dari apakah itu Kaisar atau Rajaki, Kelancu kita akan tetap baik-baik saja. Petik 2 Bab 294, Jalan-jalan di sekitar istet. Kin Wanru tidak bisa menahan kecemasannya. Ini hanya menari di atas tali. Satu kecelakaan dan kita akan tamat. Petik 2 Kami tidak punya pilihan lain. Kecuali kita benar-benar menyerah pada Kelancu kita, kita hanya bisa menguatkan diri kita sendiri dan melanjutkan. Cu Zongtian melihat pemandangan malam di luar kawasan Kelancu, suaranya semakin berat. Selain itu, dari banyak generasi, sejarah telah membuktikan bahwa selama kita terus melawan, kita masih memegang takdir di kedua tangan kita sendiri. Jika kita benar-benar menyerah sebelumnya, tidak hanya kita tidak akan dapat melestarikan fondasi Kelancu kita, semua orang yang mengandalkan Kelancu untuk mata pencaharian mereka akan habis. Itulah mengapa kami harus bertahan. Petik 2 Kin Wanru menepuk bahu suaminya. Hatinya hancur ketika dia melihat gumpalan rambut putih di sekitar pelipis suaminya. Kultivasi suaminya sudah sangat tinggi, dan dia berada di puncaknya. Namun, bekerja keras di bawah tekanan besar yang dihadapi Kelancu membuat rambutnya beruban sebelum waktunya. Mereka benar-benar beruntung karena Cuan membantunya dalam banyak hal. Jauh dilubuk hatinya, dia berharap putri sulungnya tidak berjalan di jalan yang sama seperti ayahnya. Dia berharap Zuan bisa membantu Cuan memikul sebagian beban. Sayangnya, begitu dia memikirkan Zuan, bayangan itu langsung muncul di benaknya. Pipinya langsung terasa panas. Dia dalam hati meludah dengan jijik, membuang pikiran itu dari kepalanya. Kepada suaminya, dia berkata, terlepas dari semua itu, masih terlalu berisiko untuk membantu Klan Wang kali ini. Bukankah ini memberi Sang Hong alasan untuk mengusir kita, alasan yang dia rindukan selama ini? Petik 2 Cu Zong Tian memasang ekspresi khawatir. Kami tidak punya pilihan selain membantu mereka. Klan Wang telah menjadi sekutu Klan Cu kami selama bertahun-tahun. Terlalu banyak hal yang terjadi pada mereka tahun ini. Jika kita masih tidak membantu mereka, Klan mereka mungkin benar-benar menghilang. Di kota Bright Moon, Klan Yuan dan Zeng tidak cocok dengan kita, jadi kita selalu mengandalkan hubungan kita dengan Klan Wang. Hal-hal akan menjadi jauh lebih sulit bagi kita di masa depan jika kita membiarkannya runtuh sekarang. Selain itu, jika kita berdiri diam dan melihat sekutu kita jatuh, siapa lagi yang mau bekerja sama dengan kita di masa depan? Bukankah itu sama dengan mendorong lebih banyak orang ke sisi Sang Hong? Petik 2 Qin Wan Ru mengangguk. Saya juga menyadari hal-hal ini. Namun, menyalahgunakan izin garam di masa mendatang terlalu berbahaya. Jika rumor sekecil apapun keluar, itu bisa berarti bencana. Petik 2 Cu Zong Tian memegang tangan dingin istrinya. Dia bisa merasakan perhatiannya. Jangan khawatir. Sebagian besar komisaris garam adalah orang kita sendiri. Seharusnya tidak ada masalah. Petik 2 Para komisaris garam selalu rukun dengan kelancu. Wang Fu tahu ini, itulah mengapa dia mengusulkan skema ini. Saya harap ini masalahnya. Qin Wan Ru menghela nafas dalam-dalam. Meski tangan suaminya hangat, namun hatinya masih terasa benar-benar dingin. Keesokan paginya, Zuan merasa benar-benar segar. Setelah mandi, dia menyadari ada beberapa pelayan yang berlarian, yang membuatnya penasaran. Ketika dia melihat bahwa Cheng Shuping juga terlibat dalam keributan, dia menariknya. Apa yang sedang kalian lakukan? Tentu saja kita akan menemui nyonya Kiyu. Cheng Shuping menjawab dengan penuh semangat. Semua orang membicarakan tentang betapa cantiknya dia saat menyisir rambutnya di dekat jendela. Bukan hanya pelayan pria yang berdatangan, ada beberapa pelayan juga. Bagaimanapun, tidak ada dari orang-orang ini yang akan memiliki kesempatan untuk pergi ke abode abadi dalam hidup mereka. Reputasi Kiyu Honglei terlalu besar, dan mereka semua sangat ingin melihat sendiri betapa cantiknya ratu pelacur dari imortal abode. Sempurna, mari kita pergi bersama kalau begitu. Zuan memikirkan bagaimana gadis ini datang jauh-jauh ke sini sendirian, memberinya kecerdasan dan kasih sayang. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki tujuan lain, itu akan menjadi terlalu kejam jika dia tidak menunjukkan tanggapan apapun. Tuan Muda, apa yang membuat Anda terburu-buru? Cheng Shuping tidak bisa membantu tetapi bergumam. Bagaimanapun, dia sudah menjadi milikmu. Anda bisa melihatnya setiap hari. Petik 2 Zuan menatapnya kesal. Apa? Apakah kamu takut aku akan pergi terlalu lambat dan menahanmu? Petik 2 Senyum mengjilat Cheng Shuping muncul seketika. Bagaimana mungkin orang yang rendah hati ini berani? Sebelah sini, Tuan Muda Petik 2 Pada saat mereka berdua tiba di kediaman kecil Kiyu Honglei, sudah ada sekelompok orang di luar. Suara menelan dan bisikan kekaguman sepenuhnya mencerminkan kekaguman mereka yang tulus atas pesona Kiyu Honglei. Sialan, dia cantik. Apakah karena dia lebih banyak tersenyum? Saya merasa dia bahkan lebih cantik dari Miss Pertama. Petik 2 Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Lihatlah betapa cantiknya bibir merahnya. Di sisi lain, mulut anak kita ada hanya untuk makan. Petik 2 Sai, itulah mengapa kita hanya bisa berharap menjadi gadis pelayan. Sister Snow mungkin bisa membuatnya kabur demi uangnya, tapi dia bahkan tidak ada lagi. Tuan Muda, lewat sini. Ini tempat yang bagus. Cheng Shuping melesat ke kerumunan dan mundur lagi seperti kelinci. Dia dengan cepat menemukan tempat menonton terbaik, dan memanggil Tuan Muda dengan penuh semangat. Idiot. Zuan memasang ekspresi jijik di wajahnya. Dia melangkah maju, menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya. Cheng Shuping akhirnya mendapatkannya. Mempertimbangkan hubungan Tuan Muda dengan Nyonya Kiyu, jelas tidak perlu baginya untuk mengaguminya secara diam-diam dari kejauhan. Sai, Tuan Muda itu sangat keren. Tapi kenapa aku tiba-tiba merasa ingin menangis? Zuan berjalan melewati kerumunan orang, mengacak-acak bulu yang dia singkirkan. Siapa yang begitu sombong? Ups, itu Tuan Muda. Haha. Petik 2. Tuan Muda apa? Siapa yang tahu apakah dia bisa akrab dengan kesalahan pertama kita? Petik 2. Zuan sama sekali tidak terpengaruh oleh bisikan orang banyak. Dia sudah menetapkan standar yang jauh lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Mengapa dia repot-repot merendahkan dirinya untuk berdebat dengan orang-orang ini? Sai, Tuan Muda benar-benar berani. Dia terbuka untuk meminta bantuan Nyonya Kiyu. Apakah dia tidak tahu orang seperti apa Lady Kiyu itu? Mengapa dia memberinya waktu? Petik 2. Meskipun banyak orang tahu tentang kedatangan Kiyu Honglei di perkebunan Chu malam sebelumnya, tidak ada dari mereka yang mengetahui dengan jelas tentang detail apa yang telah terjadi. Konsensus di Real Chu adalah bahwa dia telah diundang untuk tampil, baik oleh Miss Pertama, atau oleh Tuan dan Nyonya. Tidak ada yang percaya bahwa itu bisa menjadi hal lain. Saat kerumunan terus menghukumnya, Kiyu Honglei akhirnya melihatnya. Dia mengangkat roknya dan berlari ke arahnya, senyum lebar di wajahnya. Bisikan menghina segera terhenti. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Kiyu Honglei yang terkenal dari kota Bright Moon berlari menuju Zuan seperti seorang pacar yang sedang jatuh cinta. Apa-apaan? Sial semuanya. Anda telah berhasil menjebak para serven untuk 66. 66. 66. Ah Su, kamu di sini. Kiyu Honglei berhenti di depan Zuan, senyumnya bersinar dan indah. Meskipun dia bertarung melawan Pemian Man malam sebelumnya, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kulitnya hampir bersinar. Seharusnya aku mengunjungimu tadi malam, tapi sudah larut malam, dan aku khawatir kamu tidak akan membukakan pintumu untukku, kata Zuan sambil tertawa. Mata besar Kiyu Honglei tertuju padanya. Dia berkedip. Aku tidak akan memberi perhatian pada pria lain jika mereka datang kepadaku di tengah malam, tapi aku akan selalu menerima kunjungan dari Ah Su. Zuan menatap wajahnya yang tanpa celah, merasa sedikit bingung. Dia tahu betul bahwa kata-katanya tidak mencerminkan perasaannya yang sebenarnya, namun ekspresi tulusnya masih menarik hatinya dengan kuat. Syukurlah, ketidakhadiran ini hanya berlangsung sesaat. Dia dengan cepat tersadar dari linglung dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Haha, karena kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, mari perkenalkan diri kita kepada semua orang. Seluruh tubuh Kiyu Honglei menjadi kaku saat dia merasakan lengannya meluncur di pinggangnya. Dia ragu-ragu sesaat, lalu memutuskan untuk tidak melawan. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, bagaimana jika istri Anda melihat kami dan cemburu? Dia tampak sangat marah tadi malam. Apakah nona pertama baik-baik saja? Petik 2 Jika sesuatu benar-benar terjadi pada cucu Yan, itu hanya akan lebih bermanfaat bagi rencanaku. Tentu saja, saya tidak ingin dia segera mati. Satu atau dua tahun lagi akan menjadi sempurna. Begitu dia membantu Zuan mendapatkan pijakan yang stabil dikelancu, kematiannya hanya akan membenarkan otoritas lebih lanjut untuk Zuan. Jangan khawatir, dia akan hidup, kata Zuan sambil terkekeh. Seolah-olah dia telah membaca pikirannya. Sementara dia masih tertegun, dia menariknya ke depan kerumunan yang berkumpul. Mari beri setiap orang sedikit perkenalan. Ini adalah Kiyu Honglei dari Immortal Abode. Cantik? Bukan. Petik 2 Hati hancur satu demi satu saat para penonton melihat lengannya melingkari pinggang Kiyu Honglei, dan dia tidak menawarkan perlawanan sedikitpun. Orang ini sengaja melakukan ini. Dia berlari jauh-jauh ke sini hanya untuk pamer di depan kita. Anda telah berhasil menjebak pelayan Ril Chu untuk 99. 99. 99. Kiyu Honglei agak terkejut dengan perilakunya. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Mungkin dia hanya melampiaskan sedikit setelah dia niaya begitu lama. Dia sedikit santai setelah mencapai kesimpulan ini. Dia menyapa kerumunan dengan senyuman. Halo semuanya, saya Kiyu Honglei. Meskipun senyumnya yang mempesona dan nadanya yang menawan hanya untuk pertunjukan, mereka telah lama dilatih untuk mencapai kesempurnaan di Immortal Abode. Bagaimana para pelayan ini bisa memiliki perlawanan terhadap pesonanya? Satu demi satu, mereka merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Ah Su, bukankah kita harus bertemu dengan guru dan nyonya? Kiyu Honglei bertanya dengan tenang. Dia jelas tidak tertarik pada para pelayan biasa ini. Tidak perlu terburu-buru. Zuan terkekeh. Dia menariknya kembali ke depan untuk menghadapi kerumunan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar untuk mengumpulkan poin rage? Ngomong-ngomong, Honglei, aku belum mengenalkanmu pada pria tampan dan gadis cantik di perkebunan kami. Ini tanah milik kita. Maaf, siapa namamu lagi? Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan serven A untuk 666 rage points. Kerumunan secara kolektif menjadi bisu. Bahkan Anda tidak tahu siapa kami. Kenapa kamu mencoba memperkenalkan kami pada Lady Kiyu? Bukankah kamu hanya mencoba memamerkannya di depan kami? Anda telah berhasil menipu para serven untuk 99. 99. 99. Zuan berseri-seri dengan gembira. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah mengumpulkan begitu banyak poin rage. Memiliki beberapa teman dekat wanita di sekitarku adalah cara yang baik untuk mendapatkan poin kemarahan. Mengapa saya begitu jenius? Kiyu Honglei juga tercengang. Dia tidak tahu mengapa orang ini melakukan hal seperti itu. Bukankah ini sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang kecil? Benih kecil penghinaan tumbuh di dalam dirinya. Lupakan, saya akan menanggung ini untuk saat ini, demi usaha besar sekte. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas membawa pesan. Nona Kiyu, Nona pertama mengundang Anda untuk makan bersamanya. Kiyu Honglei tersenyum untuk menutupi keterkejutan batinnya. Aku baru saja akan mencari penonton dengan diriku yang pertama merindukan. Cucu Yan menjadi sangat marah kemarin sehingga dia menderita luka serius. Bahkan sepertinya hidupnya bisa dalam bahaya kritis. Namun, entah bagaimana dia sudah pulih hanya dalam satu malam. Masa bodoh, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak informasi darinya. Jadi, istriku mengundang kita untuk sarapan. Zuan berkata dengan riang. Aku akan ikut, kalau begitu. Dia tidak tahu tujuan Kiyu Honglei, dan cucu Yan masih terluka parah. Dia benar-benar tidak merasa nyaman meninggalkan mereka berdua sendirian. Pelayan itu menjadi gelisah. Nona pertama tidak mengatakan apa-apa tentang mengundang Tuan Muda. Dia hanya menyuruhku untuk mengundang Nyonya Kiyu. Beberapa dari hamba lainnya gembira dengan kesulitannya yang tampak. Huff, bertingkah sombong sesukamu. Apakah Anda lupa bahwa Anda tidak lebih dari menantu laki-laki? Lihatlah dirimu, mempermalukan dirimu sendiri di depan Nyonya Kiyu. Bab 295, saya selalu menjadi orang yang adil. Orang-orang yang dia marahi sebelumnya sangat gembira. Mereka benar-benar gembira saat melihatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan Nyonya Kiyu. Siapa yang mengira Zuan tidak peduli sama sekali. Istri saya menawarkan undangan kepada Lady Kiyu, tapi dia tidak melarang saya bergabung dengannya. Bukan. Dia membalas. Pelayan itu menjadi tidak nyaman. Dia tidak melakukannya, tapi... Zuan langsung memotongnya. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja. Kami akan pergi bersama. Aku tidak ingin dia menindas Honglei kita. Petik 2. Pembantu dan semua pelayan lainnya tidak bisa berkata-kata. Iblis logika terkutuk ini. Tidak ada yang bisa menemukan cara yang cocok untuk membantahnya. Pelayan itu, masih terlihat bingung, memimpin mereka berdua untuk menemui Cucu Yan. Bisikan yang bersemangat pecah di antara yang tertinggal. Apakah saya salah mendengarnya? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia khawatir rindu pertama akan menggertak Lady Kiyu? Rindu pertama adalah orang yang sangat baik. Mengapa dia menggertak Lady Kiyu? Petik 2. Apa kamu belum dengar? Tuan muda berencana untuk mengambil Lady Kiyu sebagai selir. Petik 2. Apa? Bukankah dia baru saja pindah bersama kita belum lama ini? Bisakah dia mengambil selir? Dan bahkan jika dia bisa, bagaimana dia bisa mengamankan seseorang seperti Lady Kiyu? Dimana sih kamu mendengar sesuatu yang begitu konyol? Petik 2. Tanya saja pembantunya. Semua mata tertuju pada Cheng Shu Ping, yang bersorak dan berteriak untuk Zuan. Cheng Shu Ping, apa yang mereka katakan itu benar? Cheng Shu Ping menjulurkan dadanya. Tentu saja, Lady Kiyu bahkan yang membayar untuk pembebasannya sendiri dari Immortal Abode. Serunya, seolah-olah dialah yang telah melakukan sesuatu yang mulia dan patut dipuji. Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal sama sekali. Mungkin itu benar. Bagaimanapun, Lady Kiyu sebelumnya mengirim undangan pribadi kepada Tuan Muda untuk menemuinya di Immortal Abode. Petik 2. Tapi apakah ada yang spesial dari dia? Cheng Shu Ping tidak menahan sanjungannya. Tuan Muda klan kita ramah-tamah dan percaya diri, terhormat dan elegan. Pesonanya sangat bagus. Mengapa Anda merasa aneh bahwa Nyonya Kiyu menyukai Tuan Muda? Lupakan Lady Kiyu, bahkan Lady Spring dan Lady Summer akan bersujud di hadapan Tuan Muda. Jangan gunakan standar burukmu sendiri untuk mengevaluasi Tuan Muda kita, tidak satupun dari kalian yang bisa membandingkan. Tunggu, kenapa kalian semua menggosok tinju? Satu. Dasar brengsek. Hanya karena kami tidak berani memukul Tuan Muda bukan berarti kami tidak berani memukul Anda. Kenapa kamu bertingkah sombong? Petik 2. Para pelayan ini sudah marah karena Zuan, namun Cheng Shu Ping terus menyanyikan pujiannya tanpa henti, semakin menyulut api amarah mereka. Akhirnya, kesabaran mereka mencapai batasnya, dan mereka menimpannya dengan kepalan tangan dan kaki. Cheng Shu Ping ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Tuan Muda adalah orang yang memetik manfaat dari semua ini. Mengapa saya selalu yang dipukuli? Aku. Zuan mengusap hidungnya dengan kuat. Apa yang salah? Apakah kamu masuk angin? Kiyuhonglei bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuan terkikik sebagai jawaban. Saya kira tidak, mungkin karena seseorang tiba-tiba memikirkan wajah tampan saya. Petik 2. Kiyuhonglei tersenyum. Ah, Zu sangat lucu. Keduanya mengobrol dengan santai, yang membuat marah pelayan yang memimpin jalan. Mereka hanya sepasang penipu. Ketika mereka akhirnya tiba di kediaman cucuyan, Kiyuhonglei menyempatkan diri untuk masuk. Dia melihat kepelakat di halaman ini, membaca perlahan dengan keras, Unvoychat Residence. Suasana tempat ini sangat unik, dan juga memiliki nama yang begitu indah. Kakaku benar-benar adalah individu yang puitis dan halus. Hati saya merasa jauh lebih damai hanya dengan membaca beberapa kata ini saja. Petik 2. Zuan tercengang. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan apa nama tempat ini, bahkan setelah mengunjunginya beberapa kali. Setiap kali dia melihatnya, dia langsung melupakannya. Dia benar-benar yang tidak berbudaya di sini. Nonakiyu memujiku karena kesalahan. Halaman cloud anda juga sangat terkenal. Sayang sekali saya tidak pernah beruntung mengunjunginya. Kata suara yang jelas dan dingin. Sosok cucu yang yang manis, adil, dan anggun sudah berdiri di pintu masuk. Jelas, dia telah mendengar mereka mendekat bahkan sebelum mereka tiba. Ekspresi Qiyu Honglei menjadi aneh. Cucu yang tidak menunjukkan tanda-tanda sakit atau lemah dari kemarin. Sebaliknya, kulitnya cerah, dan kulitnya bahkan bersinar. Dia sama sekali tidak terlihat sedingin rumor yang beredar. Meskipun bingung, bibirnya bereaksi dengan cepat. Saya selalu ingin mengundang kakak perempuan sebagai tamu. Sayangnya, Immortal Abode adalah tempat yang kotor. Aku tidak ingin merusak reputasi kakak perempuan. Petik 2. Kata-kata Lady Qiyu terlalu muram. Saya benar-benar mengagumi bagaimana wanita itu bisa tetap tidak ternoda setelah bertahun-tahun di tempat seperti itu. Kata cucu yang saat dia menyambutnya. Zuan tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ini seharusnya merosot menjadi medan perang neraka? Mengapa mereka berdua sudah mengobrol seperti saudara perempuan? Qiyu Honglei membagikan konfusiohnya. Cucu yang jelas marah kemarin. Kenapa dia bisa mengobrol dengan tenang sekarang? Apa yang terjadi padanya dalam semalam? Kedua gadis itu menghabiskan sisa waktu mengobrol tentang berbagai topik. Satu-satunya hal yang tidak mereka bicarakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Zuan. Meskipun Qiyu Honglei terus-menerus memanggilnya sebagai kakak perempuan, cucu yang tidak menunjukkan banyak reaksi. Dia tidak keberatan dengan bentuk alamat ini, tapi dia juga tidak secara eksplisit menyetujuinya. Dia terus dengan sopan memanggil nomor lawannya, Lady Qiyu. Zuan mencoba memotong beberapa kali, tapi baik cucu yang atau Qiyu Honglei tidak memberinya banyak perhatian. Masing-masing benar-benar fokus satu sama lain, bagaimana mereka bisa diganggu olehnya sekarang. Zuan tidak senang. Ada yang salah di sini. Rencananya untuk meraup gunung titik kemarahan telah gagal. Setelah beberapa saat berbasa-basi, cucu yang akhirnya mengangkat masalah utamanya. Apakah nona Qiyu benar-benar berniat untuk menikah dengan Zuan? Qiyu Honglei telah menunggu saat ini. Tentu saja, katanya sambil tersenyum. Ekspresi cucu yang tidak terbaca. Anda tidak akan menolak, bahkan jika Anda harus menjadi bagian dari klancu. Dia melanjutkan. Qiyu Honglei menghela nafas. Karena Ahzu tidak ingin meninggalkan kakak, aku hanya bisa mengikutinya kemanapun dia mau. Sejujurnya, saya juga merasa cukup khawatir. Itulah mengapa saya berharap kakak perempuan itu akan mengasihani saya. Kakak perempuan memiliki reputasi yang mulia dan murah hati, jadi aku tidak percaya kamu akan mempersulitku. Petik 2. Cucu yang menggelengkan kepalanya sedikit. Rumor tidak selalu mewakili fakta. Ada batasan seberapa murah hati seorang wanita, terutama jika menyangkut suaminya sendiri. Petik 2. Ekspresi Qiyu Honglei menjadi sedih. Namun, dia segera menghentikannya. Ku dengar berbagi kasih sayang antara kakak perempuan dan Ahzu itu biasa saja. Sepertinya semua orang salah besar. Petik 2. Zuan menerkam kesempatan ini. Dia berlari ke sisi cucu yang dan memeluknya. Tentu saja, kasih sayang kami untuk satu sama lain tidak masuk akal. Benar kan? Sayang. Petik 2. Cucu yang segera menjadi malu. Dia secara naluriah ingin mendorongnya menjauh, tetapi kejadian malam sebelumnya muncul di benaknya, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Menyadari cara Zuan memeluknya, dan sedikit rasa malu di ekspresinya, ekspresi percaya diri Qiyu Honglei tersendat. Rencananya didasarkan hanya pada premis bahwa Zuan tidak terlalu dihormati di Klan Chu. Saat dia berbaring menggelepar, dia akan menukik selama saat-saat membutuhkannya, dan memulai rangkaian peristiwa yang akan membantunya bangkit dari lumpur. Namun, sekarang dia telah melihat mereka berdua seperti ini, jelas bahwa kenyataannya jauh dari informasinya sendiri. Ekspresi Qiyu Honglei menjadi jelek. Zuan menepuk pahanya sendiri, mengundangnya untuk duduk bersamanya. Dia berkata dengan acu tak acu, saya selalu menjadi orang yang adil. Saya berjanji untuk berbagi diri saya secara merata di antara kalian para sister di masa depan. Petik 2 Qiyu Honglei terpesona, dan cucu Yan mundur, tercengang dengan apa yang baru saja dia dengar. Tepat ketika keduanya akan berbalik, seseorang menyelam mereka untuk menyampaikan pesan. Nona pertama, Guru ingin saya memberitahu Anda bahwa ada protes pedagang besar-besaran di depan perkebunan tuan kota. Sepertinya ada hubungannya dengan kepala pelayan klan Zheng yang kita tangkap. Petik 2 Bab 296, Strategi, Digolo Sebuah protes pedagang, cucu Yan mengerutkan kening. Segudang kemungkinan memenuhi pikirannya. Qiyu Honglei tersenyum. Sepertinya Nona Cu sangat sibuk hari ini. Aku akan pergi sekarang, agar tidak mengganggumu lebih jauh. Petik 2 Cucu Yan menatapnya dengan aneh. Dia sangat merasakan perubahan dalam cara dia memanggilnya. Kenapa gadis ini tiba-tiba berhenti memanggilku, kakak besar? Itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu apakah Nyonya Kiyu memiliki permintaan khusus saat kami membawa Anda ke rumah. Petik 2 Mari luangkan waktu kita untuk mengambil keputusan ini. The Immortal Abode telah menjagaku selama bertahun-tahun. Lagi pula, dan aku yakin mereka akan enggan untuk segera melepaskanku. Saya khawatir mungkin perlu beberapa saat sebelum saya bisa pergi. Pikiran Kiyu Honglei bergerak seperti kilat. Sekarang status Zuan di Klancu sudah agak tinggi, dan hubungannya dengan Cucu Yan lebih dari bersahabat, dia harus mempertimbangkan kembali semua rencananya. Meskipun Cucu Yan menemukan transformasi mendadaknya yang membingungkan, dia tidak memiliki keinginan untuk membawanya ke perkebunan. Kalau begitu, kita akan menuruti keinginan Lady Kiyu. Kiyu Honglei berdiri dan membungkuk. Saat dia mencapai ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik. Oh! Ngomong-ngomong, Nona Chu, saya berasumsi bahwa saya akan diizinkan kembali ke Immortal Abode sekarang. Petik 2. Klancu telah menahannya di perkebunan pada malam sebelumnya untuk menjaga kerahasiaan kondisi Cucu Yan. Sekarang Cucu Yan baik-baik saja lagi, ini jelas tidak lagi diperlukan. Cucu Yan jelas mengerti apa maksud ayahnya. Tentu saja, dia berkata sambil tersenyum. Kiyu Honglei mengangguk mengakui, siluet cantiknya perlahan menghilang ke kejauhan. Zuan berkedip beberapa kali. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia tidak mengatakan apapun padaku sebelum pergi? Sayang, apakah wanita selama ini berubah-ubah? Zuan berkata, jelas tertekan. Cucu Yan mendengus acuh tak acuh. Siapa tahu, mungkin Anda melakukan sesuatu yang membuatnya marah sebelumnya. Petik 2. Terlepas dari kata-katanya, dia sangat bahagia di dalam. Kiyu Honglei terlalu cantik, dan dia merasakan tekanan luar biasa di hadapan wanita yang begitu kuat. Namun, dia dengan cepat memilah emosinya. Dia harus mengurus masalah utama yang ada. Ah Su, ikut aku. Oke gelombang, Zuan mengikutinya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyinggung Kiyu Honglei. Meskipun dia tahu bahwa dia telah berpura-pura selama ini, sampai dia tiba-tiba menyerah seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa frustrasi? Mendesah. Wanita itu hina. Cucu yang tidak langsung menuju protes pedagang setelah meninggalkan Chu Isted. Sebagai gantinya, dia pergi ke klan Zheng. Setelah terlibat dalam bisnis selama bertahun-tahun, dia mengerti bahwa, untuk memecahkan masalah, seseorang harus menemukan akarnya. Protes ini jelas merupakan hasil dari tipu daya klan Zheng. Keduanya tiba di klan Zheng. Cucu yang meminta pertemuan dengan master klan Zheng Yutang, tetapi dia diberitahu bahwa dia tidak hadir. Jika mereka jelas-jelas menolak untuk bertemu dengan kita, apa lagi yang bisa kita lakukan? Melihat bahwa klan Zheng telah memberi mereka bahu dingin, Zuan menjadi sedikit cemas. Cucu yang sama sekali tidak terkejut. Itulah mengapa aku membawamu bersamaku, katanya. Saya, Zuan tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Cucu yang melihat pintu masuk klan Zheng. Pergi dan minta bertemu dengan nona muda klan Zheng, katanya, bibir merahnya bergerak cepat. Kamu telah membantunya dengan baik sebelumnya, dan dia bahkan mencarimu beberapa kali. Saya yakin dia memiliki rasa terima kasih yang cukup terhadap Anda, jadi dia harus bersedia bertemu dengan Anda jika Anda memintanya. Petik 2 Wajah Zuan langsung menjadi suram. Apa-apaan ini? Apakah Anda mengirim saya keluar seperti gigolo? Petik 2 Cucu yang mendengus. Bahkan saya tidak takut kehilangan apapun. Apa yang membuatmu takut? Pergi saja. Zuan tercengang saat dia berjalan ke gerbang klan Zheng. Dia tidak bisa mengerti mengapa cucu yang mengira dia akan menjadi orang yang kalah. Penjaga gerbang klan Zheng saling memandang dengan cemas ketika mereka menemukan mengapa dia datang. Namun, mereka tahu bahwa Tuan Muda ini tidak pernah main-main dalam hal-hal seperti itu, dan menyampaikan pesannya. Beberapa saat kemudian, seseorang keluar dari perkebunan dan memanggilnya, Tuan Muda, Nona Muda kami menyambut Anda. Dalam hati Zuan senang dengan Zheng dan setidaknya dia tidak mempermalukan dirinya sendiri dengan datang ke sini. Dia buru-buru berbalik untuk mengundang cucu yang bersamanya, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mencoba membujuknya saat cucu yang mengirimkannya melalui ki. Klan Zheng tidak berniat untuk bertemu denganku. Kehadiran saya hanya akan membuat mereka khawatir. Anda harus masuk sendiri. Saat Anda bertemu dengannya, tanyakan tentang hal-hal ini. Petik 2 Zuan mengingat kata-katanya, lalu mengikuti pelayan itu ke dalam. Ini sebenarnya pertama kalinya dia mengunjungi perkebunan Klan Zheng. Dia melihat sekeliling. Pada pandangan pertama, tempat tinggal itu tampak sama mewahnya dengan yang ada di Klan Chu, jika tidak lebih. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa tanah Klan Chu memiliki aura misterius yang tidak dimiliki oleh harta Klan Zheng. Ini mungkin perbedaan antara klan pemula dan klan yang sudah mapan selama beberapa generasi. Dia melewati beberapa halaman, dan seorang pelayan lain mengambil alih dari pembimbingnya untuk menuntunnya sepanjang jalan. Saat mereka berjalan lebih jauh, musik sitar samar terdengar di sepanjang angin. Zuan menghela nafas dengan pujian. Siapa yang memainkan sitar? Mereka sama sekali tidak buruk. Petik 2 Tentu saja itu nona muda klan kita. Selain nona muda kita, siapa lagi yang bisa memiliki tingkat keterampilan ini? Kata pelayan itu, ekspresinya bangga. Zheng dan wajah cantik tradisionalnya muncul di benaknya. Sungguh, sitar cocok untuknya. Musik sitar perlahan-lahan semakin keras dan berbeda. Dalam beberapa saat, dia dibawa ke sebuah kediaman yang elegan dan berkelas. Belajar dari pelajaran sebelumnya, matanya secara naluriah mengarah ke pelakat di atas. Zuluo Residence 1 Nona muda, saya telah membawa Tuan Mudasu. Pelayan itu membungkuk ke arah kediaman. Kamu boleh meninggalkan kami. Sebuah suara, lembut seperti aliran gunung yang mengalir, datang dari dalam kediaman. Zheng dan dengan santai memainkan kecapi di dekat jendela. Dimengerti, pelayan itu membungkuk dan mundur dengan tenang. Zuan tidak bisa menahan tawa. Anda tampaknya agak peduli dengan privasi Anda. Bahkan seorang pembantu pun tidak berani terlalu dekat, katanya. Zheng dan tersenyum. Saya hanya tidak suka diganggu saat bermain sitar. Itu sebabnya dia sedikit lebih berhati-hati. Petik 2 Zuan menghela nafas. Bukankah aku datang pada waktu yang buruk? Kamu berbeda. Zheng dan mengungkapkan senyuman manis. Ah, Zhu, silakan masuk. Zuan menghela nafas sendiri. Mengapa semua wanita yang dia temui tampaknya memiliki kemampuan akting yang layak untuk Oscar? Komandan Sang mungkin tidak terlalu senang jika dia mendengar kamu mengatakan hal seperti itu, kata Zuan dengan santai saat dia masuk. Musik sitar perlahan-lahan terhenti. Jari ramping Zheng dan bertumpu pada sitar, matanya dengan tenang menatap ke arahnya. Apakah kamu akan memberitahunya? Tentu saja tidak. Jantung Zuan berdegup kencang. Gadis ini benar-benar mencoba merayuku. Itu bagus? Kalau begitu. Zheng dan tersenyum. Dia berdiri dan memberi isyarat agar dia duduk. Pada saat yang sama, dia menuangkan secangkir teh untuknya. Zuan menatapnya dari dekat. Dia mengenakan gaun biru dan putih, dan setiap gerakan yang dia lakukan anggun dan anggun. Bahkan tindakannya menuangkan teh adalah pemandangan tersendiri. Saya terkejut Nona pertama cu bersedia mengirim Anda masuk, kata Zheng dan tiba-tiba. Zuan tidak menyangkalnya. Nona Zheng sangat cerdas. Zheng dan menyukainya dengan senyuman. Bukankah dia takut aku akan memakanmu dengan benar? Zuan tertawa dan berkata, Saya tidak tahu apakah dia takut, tapi saya akan menjadi orang pertama yang memberikan persetujuan saya. Warna merah sempurna dari pipi Zheng dan Karena kamu setuju, kenapa kamu tidak bergabung dengan klan Zheng kita saja? Klan kami pasti tidak akan memperlakukanmu separah klan cu. Petik 2 Zuan menggeleng. Saya tidak akan berani, kecuali saya direkrut ke dalam klan Zheng sebagai menantu. Saya yakin itu bisa diatur, Zheng dan langsung setuju. Jika saya tidak salah, bukankah Anda bertunangan dengan Komandan Sang Hong? Jika saya adalah pria lain, saya mungkin sudah benar-benar tersihir oleh wanita ini. Zheng dan tersenyum. Itu hanya pertunangan. Kami belum menikah secara resmi. Masih ada waktu. Selain itu, bahkan jika aku benar-benar menikah dengan orang lain selain kamu, aku pasti ingin anakku menjadi milikmu. Petik 2 Bab 297, Alat Bahkan Zuan, yang tahu semua tentang tidak tahu malu, benar-benar terlempar. Bukankah wanita ini terlalu agresif? Zheng dan tiba-tiba tersenyum. Saya hanya bercanda, tentu saja. Apa Ahzu mengira aku serius? Petik 2 Zuan menghela nafas. Aku benar-benar mengira kamu serius. Lihat, hatiku hancur berkeping-keping sekarang. Tapi aku tidak melihat sedikitpun kepedihan hati di wajahmu. Zheng dan mengevaluasi kembali pemahamannya tentang pria ini. Semua orang mengira dia perawan yang tidak berpengalaman. Namun, dari beberapa interaksi yang dia lakukan dengannya sejauh ini, itu hampir tidak terlihat benar. Dia lebih seperti seorang veteran yang tahan perang dalam hal ini. Itu karena saya sebenarnya cukup tertutup, dan saya tidak menunjukkan banyak emosi di permukaan. Zuan menunjuk ke dadanya. Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan tempelkan telingamu ke dadaku. Kamu pasti mendengar suara hatiku yang hancur. Petik 2 Zheng dan mengejek dalam hati. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Merasa bahwa Zuan perlahan menguasai aliran percakapan, dia buru-buru mengganti topik. Mengapa Ahzu datang mencariku hari ini? Zuan menghela nafas dalam hatinya. Sangat disesalkan. Saya yakin nona muda ini sangat menyadari tujuan saya datang ke sini hari ini, katanya. Jika protes pedagang ini tidak terkendali, saya percaya bahwa hasilnya tidak akan menguntungkan siapapun. Zheng dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Saya hanya mendengar beberapa desas-desus tentang para pedagang ini yang memprotes, dan saya gagal untuk melihat bagaimana itu ada hubungannya dengan klan kami. Apakah klan Chu menjajakan tuduhan palsu? Petik 2 Zuan tidak terpengaruh. Dan-dan, kita berdua sudah sangat dekat. Jangan memperlakukan satu sama lain seperti orang asing. Bagaimana dengan ini? Saya akan terus terang kepada Anda. Aku akan segera membebaskan kepala pelayanmu. Sebagai gantinya, bantu saya dan bantu menenangkan para pedagang yang memprotes. Petik 2 Senyuman puas menggoda sudut bibir Zheng dan Setiap warga kota Brightmoon memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan kota Brightmoon. Sebagai salah satu dari empat klan besar, klan Zheng kita secara alami mengambil tanggung jawab ini dengan serius. Petik 2 Zuan menghela nafas lega. Saya senang mendengarnya. Zheng dan mengibaskan bulu matanya ke arahnya. Tapi aku harus menjelaskan ini. Aku melakukan ini sebagai bantuan pribadi untukmu, Ahsu. Kamu berhutang banyak padaku sekarang. Petik 2 Zuan terkekeh dan mendekatinya. Hutang syukur tidak akan pernah bisa lunas. Bagaimana kalau aku melepaskanmu dari tubuhku? Petik 2 Jantung Zheng dan berdegup kencang, dan dia buru-buru mengambil beberapa langkah darinya. Kamu sangat menyebalkan, dia meludah, wajahnya benar-benar merah. Aku akan membalas budi saat aku mendapat kesempatan lagi, kata Zuan sambil tertawa. Dia melambaikan tangan untuk perpisahan dan pergi, menyeringai lebar. Zheng dan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia melihat sosoknya yang pergi. Untuk beberapa alasan, dia tidak merasa jijik sedikitpun pada kejenakaan nakalnya. Sebaliknya, dia menganggapnya menyegarkan, dan itu adalah sesuatu yang dia nantikan. Sai, aku benar-benar sudah gila. Zheng dan bergumam pada dirinya sendiri, menutupi pipinya yang terbakar. Zuan tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dandan, apa kamu tahu siapa bos gang paus? Dia bertanya. Zheng dan bergidik. Bagaimana saya tahu, mengapa anda menanyakan ini? Katanya buru-buru. Tidak ada, hanya memeriksa. Saya pernah mendengar bahwa orang ini sangat misterius, dan tidak ada yang tahu jenis kelamin mereka. Saya pikir Dandan mungkin tahu sesuatu, karena anda memiliki akses ke begitu banyak informasi, kata Zuan dengan senyum polos di wajahnya. Zheng dan memulihkan ketenangannya dan berkata dengan lembut, saya harus mengecewakan Ahsu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya rasa tidak banyak orang di Brightmoon City yang tahu juga. Petik 2. Aku juga penasaran dengan bos gang itu. Saya harap saya bisa bertemu bos ini suatu hari nanti, kata Zuan. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah cantik Zheng dan Aku yakin kalian berdua akan bertemu di masa depan. Zuan mengangguk. Aku pikir juga begitu. Alis Zheng dan berkerut karena curiga saat dia melihat Zuan menghilang kekejauhan. Apakah orang ini mengetahui sesuatu? Bagaimana mungkin dia tahu? Saat Zuan berjalan keluar dari pintu masuk utama, cucu yang bergegas ke arahnya. Begitu. Bagaimana hasilnya? Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya, ekspresi muram di wajahnya. Zheng dan tidak mengakui keterlibatan mereka dengan protes para pedagang. Dia mengklaim tangannya diikat juga. Kecuali kalau. Kecuali apa? Cucu yang bertanya lebih jauh. Kecuali jika saya meninggalkan klan Chu dan menjadi tuan muda klan Zheng. Zuan berkata dengan sikap sungguh-sungguh yang mematikan. Wajah cucu yang menjadi dingin. Kau setuju. Karena itulah aku keluar untuk menanyakan pendapatmu, kata Zuan, sedikit terkekeh. Cucu yang menyipitkan matanya, kilatan berbahaya muncul di dalamnya. Apakah Anda merasa nyaman dengan diri sendiri? Begitu banyak gadis sepertimu. Petik 2. Ekspresi Zuan langsung menghilang. Sama sekali tidak. Dia memprotes dengan panik. Tidak peduli berapa banyak wanita cantik di luar sana. Aku hanya akan memilihmu sendiri. Namun, begitu ekspresi cucu yang sedikit mengendur, dia mendengar dia melanjutkan, kamu dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak keberatan jika aku mengejar gadis lain. Cucu yang tidak bisa berkata-kata. Orang ini sangat suka mengganggu orang. Ayo pergi. Kami akan mencoba memikirkan cara lain. Cucu yang berbalik untuk pergi. Zuan mendekatinya. Kau tahu, aku tidak keberatan mengorbankan diriku. Haha, bagaimanapun juga ini semua demi kelancu. Huff, mungkin hanya karena menurutmu Zheng dan itu cantik. Cucu yang mendengus kesal. Saya menolak untuk percaya bahwa tidak ada cara lain. Kamu baru saja mulai pulih. Tolong jangan terlalu marah. Zuan panik saat melihat betapa marahnya Zuan. Zheng dan sudah setuju bahwa klan Zheng akan menahan bawahan mereka selama kita membebaskan kepala pelayan Houyun. Cucu yang tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Apa masalahnya? Apakah kamu begitu terkejut? Zuan bertanya sambil tersenyum. Kamu menipuku. Dia berpikir tentang betapa kesalnya dia setelah mendengar apa yang dia katakan. Karena kesal, dia segera mengejarnya dan mulai memukulnya. Tunggu. Kumohon. Berhati-hatilah. Petik 2. Wajah cucu yang memerah saat mendengar teriakannya. Ini persis seperti bagaimana dia memohon padanya tadi malam. Dia kehilangan semua keinginan untuk terus memukulinya. Khawatir dia akan mulai memukulinya lagi kapan saja. Zuan buru-buru berkata, Sayang, aku yakin ada hubungan besar antara klan Zheng dan perdagangan garam ilegal. Cucu yang memutar matanya. Apakah saya ingin Anda memberitahu saya ini? Dia muncul untuk memblokir jalanmu selama penyelidikanmu, dan kami bahkan menangkap kepala pelayan klan Zheng di dermaga. Bahkan orang buta dapat mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan dengan garam haram. Satu-satunya hal yang hilang adalah bukti. Petik 2. Dia sangat khawatir. Para penyelundup garam saja sudah membuat pusing kepala. Memiliki klan Zheng yang mendukung mereka, belum lagi klan Zheng dan sang bertunangan, membuat membasmi bisnis garam ilegal tampaknya menjadi tugas yang mustahil. Dia bertanggung jawab atas banyak bisnis klan Chu, dan sepenuhnya menyadari dampak perdagangan garam ilegal. Pendapatan klan Chu menurun tajam. Jika situasi seperti itu berlanjut, klan Chu mungkin tidak dapat membiayai hutang besar mereka lebih lama lagi. Zhu An menyela pikirannya. Zheng dan seharusnya tahu siapa bos Welgang. Bagaimana kamu begitu yakin? Cucu yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sengaja mencoba mengujinya, dan reaksinya agak aneh. Zhu An menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Mata cucu yang berbinar, sepertinya masih ada harapan untuk menangani perdagangan garam ilegal. Mulai hari ini, cobalah mencari cara untuk lebih dekat dengan Zheng dan. Saya, saya tidak akan keberatan meskipun. Bahkan jika Anda harus menggunakan sebagian dari kejantanan Anda. Petik 2. Bab 298, apakah Anda baik-baik saja? Zhu An langsung melompat kaget. Bahkan jika kamu tidak keberatan, aku peduli. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan menjual tubuh saya seperti itu? Petik 2. Wajah cucu yang menjadi sedikit merah. Dia juga merasa seperti dia bertindak terlalu jauh dengan meminta suaminya untuk melakukan hal seperti itu. Maaf. Aku sedikit stres dengan masalah kelancu baru-baru ini, jadi aku mengatakannya tanpa berpikir. Tolong jangan mengambil hati kata-kata itu. Petik 2. Zhu An melambaikan tangannya. Jika hal-hal sesulit itu bagi Anda, maka suami Anda perlu membantu berbagi beban. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk mendapatkan informasi apapun dari Zheng dan. Petik 2. Tunggu sebentar. Saya tidak berpikir kita harus melanjutkan rencana ini. Cucu yang tiba-tiba teringat apa yang terjadi ketika dia menyuruhnya mendekati Kiyu Honglei terakhir kali. Beberapa hari setelah dia mengirimnya untuk menemuinya, Kiyu Honglei ini muncul menjerit dan menangis, terus-menerus berbicara tentang bagaimana dia benar-benar harus menikah dengan Zhu An. Apakah hal yang sama akan terjadi untuk kedua kalinya? Zhu An memegangi tangannya. Selama itu bisa membantumu, berapa harga diriku? Katanya dengan serius. Hati Cucu yang melembut, dan suaranya juga menjadi sangat hangat. Ah Zhu, aku telah mengecewakanmu. Hanya ketika Cucu yang kembali ke rumah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres? Saat itu, Zhu An sudah diseret ke Akademi oleh Chu Huan Zhao. Chu Huan Zhao bergegas ke Zhu An dalam perjalanan ke Akademi dan menusuknya dengan cambuknya. Apa yang terjadi antara kamu dan Qiyu Honglei itu? Mata Zhu An tertuju pada cambuk ratapan. Aku akan memberitahumu setelah kamu menyingkirkan cambuk ratapan. Kamu tidak menyenangkan. Chu Huan Zhao cemberut. Dia menyingkirkan cambuknya, lalu menatap Zhu An. Baru saat itulah Zhu An berkata, sama sekali tidak ada yang terjadi di antara kita berdua. Menurutmu, siapa yang coba kamu bohongi? Chu Huan Zhao mencibir. Gadis itu sudah mengejarmu sampai ke depan pintu rumah kami. Aku bahkan pernah mendengar bahwa dia berkata dia tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Petik 2. Betulkah? Saya rasa itu masuk akal. Aku terlalu mempesona, lagi pula. Jangan khawatir, akan ada lebih banyak gadis menangis dan memohon untuk menjadi milikku di masa depan, jadi kamu akan terbiasa. Zhu An berkata dengan acuh tak acuh. Telinga Cheng Shuping mendongak saat mendengar ini. Tuan Muda itu sangat tangguh. Aku akan mengenali Tuan Muda sebagai kakakku kemanapun dia pergi di masa depan, bahkan jika dia bukan lagi Tuan Muda Klancu. Ketika dia memikirkan hal ini, rasa sakit dari pemukulan sebelumnya tiba-tiba berhenti mengganggunya. Chu Huan Zhao tersipu saat mendengar ini. Kakak ipar yang bodoh, kamu tidak merasa malu. Zhu An tertawa sementara Chu Huan Zhao mengamuk di sepanjang jalan. Mereka dengan cepat sampai di akademi. Setelah mengikuti beberapa kelas, Zhu An kembali ke kediaman staffnya untuk istirahat sejenak. Dengan kultivasi dan pengetahuannya saat ini, ceramah yang dia hadiri di kelas kuning sekarang kurang berarti. Apalagi, karena dia juga seorang guru di akademi, rekan-rekannya menutup mata ketika dia membolos. Haruskah saya mengobrol dengan kepala sekolah yang cantik dan memintanya untuk memindahkan saya ke kelas Sky? Zhu An ragu melakukannya. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian padanya, terutama karena bakatnya yang masih dikenal publik sebagai orang miskin. Tidak akan mudah untuk meyakinkan semua orang bahwa transfer seperti itu akan dibenarkan. Bahkan jika Jiang Luofu menggunakan otoritasnya sebagai kepala sekolah, dia mungkin harus menguji bakatnya lagi. Bukankah bakat tingkat transcendentnya akan terungkap? Dia juga mengerti apa arti bakat tingkat transcendent setelah pengalamannya merawat cucu Yan. Banyak orang akan datang mencarinya begitu informasi ini terungkap. Dia akan baik-baik saja jika mereka semua gadis cantik. Namun, jika beberapa pria jelek datang mencari jasanya, dia lebih baik mati daripada menawarkannya kepada mereka. Ada Mitua, yang selalu memintanya untuk memperhatikan situasi klan Wei. Jika dia meninggalkan sisi Wei Su, Mitua pasti akan menjadi curiga. Sai, sepertinya masalah pindah kelas ini tidak ada harapan. Namun, tinggal di kelas kuning hanya membuang-buang waktu. Saat konflik ini terjadi di dalam dirinya, terdengar ketukan dari luar. Hem, Zhu An melihat waktu itu. Bukankah saat ini ada kelas yang sedang berlangsung? Siapa ini? Apakah itu Sang Liu Yu? Dia melompat dengan gembira dan bergegas menuju pintu masuk. Zhu An tiba-tiba teringat sesuatu. Aku lupa mendapatkan kembali kerang itu dari Kiyuhong Lei. Dia selalu melupakan hal ini setiap kali dia bertemu dengan wanita itu. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan hal-hal kepada pihak lain ketika dia melihat seorang gadis dengan mata cerah dan sikap baik sedang berdiri di depan pintunya. Dia memiliki kecantikan yang sangat sebanding dengan Sang Liu Yu. Apa kau tidak akan menyambutku? Wanita muda ini berkata sambil tersenyum. Tentu saja sama-sama. Bukankah kamu seharusnya berada di kelas sekarang? Zhu An sedikit bingung. Gadis ini adalah Zheng Dan, yang baru saja dia temui pagi ini. Zheng Dan langsung masuk. Bukankah kamu seharusnya berada di kelas juga? Tapi aku seorang guru. Zhu An menutup pintu di belakangnya, suaranya perlahan kehilangan kepercayaannya. Jika guru dapat membolos, mengapa siswa juga tidak bisa? Zheng Dan berkedip padanya, penampilannya menawan dan cantik. Tentu saja Anda bisa. Namun, saya selalu menganggap Anda sebagai orang yang sangat penurut. Menurutku tidak mungkin bagimu untuk melakukan sesuatu seperti membolos. Zhu An mendengar dari banyak siswa bahwa Zheng Dan adalah lambang wanita kaya dari klan bergengsi. Setiap gerakan yang dia buat penuh dengan keanggunan, tanpa satu cacat pun. Menjadi gadis yang baik terlalu lama mulai membosankan, dan aku mendambakan sesuatu yang mi sesekali. Saya yakin Ah Zhu memahami ini dengan baik. Zheng Dan menatapnya dengan penuh tanya. Bibir merah mudanya yang lembab bergerak-gerak seperti senyuman. Jantung Zhu An berdegup kencang. Terakhir kali, Zheng Dan mencoba merayunya di ruangan ini. Keduanya hampir membakar api saat itu. Mengapa wanita ini datang ke sini hari ini? Tidak mungkin dia ada di sini hanya untuk main-main. Kalau begitu, mari kita lakukan beberapa hal yang menstimulasi bersama. Zhu An tersenyum dan mendekatinya. Huff! Anda pikir saya takut? Bukannya aku akan keluar dari yang kalah ini? Saya bahkan mendapat izin istri saya. Tentu gelombang, Zheng Dan memberikan senyum menawan, seolah diam-diam mengundangnya masuk. Zhu An baru saja akan menyentuhnya ketika Zheng Dan berkata, Guru Zhu, siswa ini telah mempraktikan serangkaian teknik telapak tangan, tetapi saya jauh dari mahir. Saya ingin meminta guru untuk memberi saya beberapa petunjuk. Petik 2. Tubuh Zhu An menggigil saat mendengarnya memanggilnya, Guru. Tidak mungkin wanita ini menonton drama romansa siswa guru, bukan. Saya bahkan bukan seorang guru kultivasi. Mengapa Anda tidak mencari guru baik saja? Petik 2. Zheng Dan mendengus. Saya tidak tahu apakah orang itu ingin menjadi laki-laki atau perempuan. Saya tidak akan pernah ingin diajar oleh orang seperti dia. Petik 2. Tapi klan Zheng seharusnya punya banyak guru, kan? Mengapa Anda tidak mencari salah satunya? Zhu An tidak bisa membantu tetapi bertanya. Mereka melihat saya sebagai nona muda mereka. Bagaimana mungkin mereka berani memukul saya secara nyata? Selain itu, mereka semua laki-laki, jadi tidak pantas bagi kami untuk terlibat dalam pelatihan praktis apapun. Ekspresi malu-malu muncul di wajah Zheng Dan. Zhu An menjadi tertekan. Bukankah aku juga laki-laki? Bibir merah Zheng Dan sedikit terbuka. Ada sedikit jeda sebelum dia berkata, kamu berbeda. Sialan, jika saya belum terbiasa dengan plot film dan drama yang berbeda, saya akan menari di telapak tangannya sekarang. Zhu An dengan sengaja memasang tampang bermasalah. Kamu tahu bahwa saya adalah siswa kelas kuning. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi tandingan seseorang dari kelas langit? Petik 2. Huff, siapa yang kamu coba bohongi? Kamu mengalahkan Yuan Wenlong di turnamen klan, dan kamu mengalahkan Si Kun di penjara bawah tanah. Berapa banyak orang lain yang bisa membanggakan tingkat kultivasi seperti itu? Zheng Dan menginjak kakinya dan cemberut sambil bercanda. Apakah karena kamu tidak ingin mengajariku? Zhu An menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa aku ajarkan padamu. Hampir semua skill miliknya didapat melalui cheat. Dia benar-benar tidak memiliki banyak hal yang bisa diajarkan kepada orang lain. Zheng Dan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Tidak masalah. Anda bisa berdebat dengan saya dengan bebas. Petik 2. Bagaimana saya bisa begitu tidak tahu malu? Jangan salahkan aku jika kamu ingin menangis karena rasa sakit nanti gelombang. Zhu An meretakkan buku-buku jarinya dan mencibir. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh dunia terbalik. Dia telah terlempar ke tanah. Zheng Dan membungkuk, ekspresi polos di wajahnya. Ah, maaf. Saya pasti menggunakan terlalu banyak kekuatan sekarang. Ah Zhu, kamu baik-baik saja. Petik 2. Bab 299. Bermain dengan api. Tidak. Tentu saja saya tidak baik-baik saja. Petik 2. Zhu An dengan marah merangkak berdiri. Terlempar ke tanah begitu muda oleh gadis yang biasanya lemah dan tampak lembut ini terlalu memalukan. Saya belum siap sekarang. Lagi. Zheng Dan mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Senyuman manis muncul di wajahnya. Tentu. Zhu An harus mengakui bahwa wanita ini pantas mendapatkan tempatnya di sepuluh besar peringkat kekasih. Wajah dan sosoknya adalah yang terbaik. Tentu saja, semua orang di sepuluh besar juga cantik luar biasa. Hanya bocah nakal Huan Zhao itu yang tampaknya gagal. Namun, dia masih agak muda. Diberikan beberapa tahun lagi, dia mungkin akan berkembang menjadi kecantikan yang luar biasa juga, seperti kakak perempuannya. Ah Zhu, apakah kamu siap? Ada senyum lebar di wajah Zheng Dan. Saya siap. Zhu An tidak membiarkan dirinya bertindak sembarangan lagi. Ki menutupi seluruh tubuhnya, menegangkannya seperti pegas yang dikompresi. Meskipun demikian, dia terbalik lagi. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Aduh, punggungku. Ada apa dengan gadis ini hari ini? Kenapa dia tiba-tiba jadi galak? Bagian yang paling menjengkelkan dari semua ini adalah senyumnya semakin manis. Zheng Dai membantunya bangkit kembali. Maaf, seharusnya aku sedikit lebih santai darimu, katanya dengan senyum menyesal. Zhu An menatapnya dalam diam. Apakah wanita ini melakukan ini dengan sengaja? Lagi. Zhu An masih belum yakin. Dia mengambil posisi siap lagi. Anehnya, Zheng Dan menolaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir kita harus berhenti. Semua kekuatan Anda telah diinvestasikan ke dalam gerakan dan teknik pedang Anda, dan karena itu Anda kurang pelatihan dalam keterampilan pertempuran jarak dekat Anda. Saya lupa tentang ini sebelumnya. Saya benar-benar minta maaf. Petik 2. Meskipun dia meminta maaf, ekspresi kemenangan bersinar di sudut matanya. Semua yang terjadi hari ini dilakukan dengan sengaja. Klansang telah memerintahkannya untuk menyelidiki ahli misterius yang mendukung Zhu An. Dia hampir terungkap terakhir kali dia mencoba membongkar rahasianya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Dia akhirnya memikirkan cara untuk melakukannya. Tujuannya hari ini justru untuk mempermalukan Zhu An. Dia tidak berpikir ada pria yang bisa menerima rasa malus seperti itu. Dia pasti menginginkan kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Dia telah melihat secara langsung kehebatannya dalam permainan pedang, dan tidak berani menantangnya untuk berduel menggunakan permainan pedang jika dia tergelincir. Namun, jarak antara level skill mereka dalam pertarungan tangan kosong terlalu besar. Untuk bisa mengalahkannya, Zhu An mungkin akan meminta nasihat ahli tersembunyi yang mendukungnya. Selama ahli itu memberikan metode kepadanya, dia bisa menggunakannya untuk menyimpulkan latar belakang ahli itu. Selain itu, bahkan jika dia tidak tahu siapa ahli itu, dia akan yakin bahwa setidaknya ada seseorang yang mendukungnya. Zhu An tercengang. Dia sepertinya telah mendengar kata-kata yang sangat mirip dua hari lalu. Saat itu, Pei Mian Man telah memberinya metode untuk melindungi dirinya sendiri jika dia bertemu Chen Suan saat tidak bersenjata. Teknik yang dia ajarkan padanya saat itu tidak lain adalah seni bulu merajut. Sai, terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Saya hampir lupa tentang ini. Zhu An dengan hati-hati mengingat tekniknya, lalu menenangkan sarafnya. Jangan khawatir, ini pasti akan berbeda kali ini. Petik 2 Zheng dan mencibir di dalam. Semua pria sama, mereka tidak bisa melepaskan harga diri mereka. Dia benar-benar mengharapkan kata-kata Zhu An. Zheng dan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Baiklah, ayo pergi lagi. Begitu dia mengatakan itu, tangannya melingkari lengannya seperti ular. Setelah mempersiapkan pendiriannya, dia berencana untuk melemparkannya lagi. Tiba-tiba, tangannya mengalir dengan anggun seperti air, dan dia dengan lembut membebaskan dirinya dari genggamannya, sambil membalikkan meja dan meraih pergelangan tangannya. Zheng dan khawatir. Dia memutar pergelangan tangannya, mengandalkan kelenturannya untuk menarik tangannya. Apa ini? Zhu An tidak memberinya waktu untuk mengatur nafas. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mengambil kesempatan untuk melanjutkan serangannya. Zheng dan menyadari bahwa tekniknya luar biasa indah, mengandung beberapa gerakan tak terduga. Dia segera mengumpulkan fokusnya, dia sama sekali tidak bisa mengalihkan perhatian. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Zheng dan benar-benar bingung. Meskipun dia jarang terlibat dalam perkelahian yang sebenarnya, dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa menyamai keahliannya di bidang ini. Dia selalu bisa menaklukkan lawannya hanya dalam beberapa gerakan. Namun, Zhu An ini menggunakan serangkaian teknik yang sangat aneh yang tampaknya setara dengannya. Dia hampir kehilangan pusat gravitasinya dalam lebih dari beberapa kasus. Jika Zhu An mulai dengan teknik ini, dia tidak akan menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Dia akan berusaha sekuat tenaga sejak awal. Namun, setelah berhasil dengan mudah melempar Zhu An beberapa kali, dia yakin bahwa Zhu An hampir tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran tak bersenjata, dan menurunkan kewaspadaannya. Tanpa diduga, orang ini telah mengeluarkan teknik aneh seperti itu. Karena lengah, dia kehilangan inisiatif. Mengambil inisiatif sangat penting dalam pertarungan tangan kosong. Orang yang mendapat inisiatif dari awal akan selalu memiliki inisiatif. Sekarang dia telah kehilangan inisiatif, menjadi sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Gelombang demi gelombang serangannya menghantamnya. Dia tidak memberinya satu jendela kesempatan pun, dan hanya itu yang bisa dia lakukan untuk melawan gerakannya. Seni bulu merenggut Zhu An dimulai dengan sedikit kasar. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin mulus dan mudah untuk dieksekusi. Setelah hampir seratus gerakan, Zhu An akhirnya membuat celah, dan memutar lengan Zheng dan ke belakang punggungnya. Zheng dan tidak memiliki keberanian untuk melepaskan lengannya dari soketnya, seperti yang dilakukan Zhu An dalam pertarungannya melawan Pei Myanmar. Wajahnya menjadi ngeri, dan dia menendang ke belakang, kakinya menghantam seperti ekor. Tidak mungkin Zhu An memberinya kesempatan. Dia meraih kakinya dan mendorongnya ke depan. Zheng dan akhirnya kehilangan pusat gravitasinya saat berada di udara, dan dia mendapati dirinya menempel di dinding di depannya. Zhu An mengunci tubuhnya dengan kuat di tempatnya, tidak membiarkannya bergerak sedikitpun. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berkata dengan penuh kemenangan, Jadi, apakah Anda mengaku kalah? Bukan saya, kamu hanya mengambil keuntungan melalui serangan diam-diam. Zheng dan berkata dengan marah sambil menggigit bibirnya. Jika dia tidak menipunya sejak awal, dia tidak akan ditangkap, tidak peduli seberapa kuat tekniknya. Kamu jelas orang yang mengambil langkah pertama. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya karena meluncurkan serangan diam-diam? Zhu An berkata sambil tersenyum. Kamu tidak tahu malu, mengapa Anda tidak menggunakan teknik ini sejak awal. Kau hanya harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, yang membuatku lengah. Zheng dan berjuang keras, tetapi semua sendi kuncinya dibatasi. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu, kecuali dia menggunakan ki elemental. Namun, menggunakan ki elementalnya di tempat seperti itu akan dengan mudah menarik perhatian yang tidak diinginkan, dan hanya akan membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Dia memutuskan untuk menyerah pada perjuangannya, dan menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah dia bisa belajar sesuatu darinya sekarang. Ini salahku karena memiliki titik lemah alami untuk perempuan. Aku khawatir akan menyakitimu, jadi aku tidak terlalu memaksamu pada awalnya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda akan berusaha sekuat tenaga sejak awal? Zhu An masih bisa merasakan punggungnya mengeluh. Lemparannya benar-benar sengit. Zheng dan menggigit bibirnya. Disebut apakah teknik tak bersenjata milikmu ini? Sepertinya cukup tangguh. Bisakah kamu mengajarkannya padaku? Petik 2 Jika dia bisa mendapatkan nama teknik ini, maka klan sang bisa dengan mudah memeriksanya. Peringatan Pei Myanmar masih segar di benak Zhu An. Maaf, tidak bisa, katanya sambil tersenyum. Hubungan kita sudah tumbuh begitu dekat, namun kamu masih belum bisa mengajarkannya padaku. Apakah Anda berada dalam kesulitan karena Anda perlu merahasiakan ini? Zheng dan menyelidiki dengan ragu-ragu. Mata Zhu An menyipit. Wanita ini benar-benar merencanakan sesuatu. Dia masih mencoba mengumpulkan informasi intelijen dari para ahli yang mendukung saya. Jika dia tidak waspada sejak awal, dia mungkin akan menumpahkan semuanya padanya. Kamu benar-benar orang yang licik. Anda bahkan menyembunyikan pedang di dalam pakaian Anda. Apakah Anda diam-diam berkomplot melawan seseorang? Zheng dan mencibir. Pedang. Zhu An tercengang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan ekspresinya menjadi aneh. Zheng dan merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Dia juga telah menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seluruh wajahnya memerah. Merasakan tubuhnya yang sangat kenyal, Zhu An harus mengakui bahwa wanita ini benar-benar jagoan. Lepaskan aku. Bahkan telinga Zheng dan sudah benar-benar merah. Meskipun dia terlihat marah, Zhu An tidak menerima poin kemarahan. Wanita ini masih berakting. Tidak hanya dia tidak melepaskannya, dia malah menekannya lebih keras. Dia merasakan napas hangatnya tepat di samping telinganya. Tapi aku tidak ingin melepaskannya, desahnya. Bukankah ini cara aku memeriksa kakimu terakhir kali? Saat dia mengatakan ini, dia merasakan sebuah tangan membelai pahannya. Bab 300, teman baik. Zheng dan merasakan getaran menjalari dirinya ketika dia merasakan panas datang dari tangannya, dan ekspresinya mengalami banyak sekali perubahan. Dia membuka mulutnya beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu, namun, untuk beberapa alasan, tidak ada yang keluar. Sejujurnya, Zhu An tidak bisa mengerti mengapa dia juga tidak melawannya. Bahkan jika ini seharusnya menjadi jebakan madu, bukankah Anda mengambilnya terlalu jauh? Nah, maksud saya, jika Anda bersih keras, Zhu An memutuskan bahwa dia tidak akan menahan diri lagi. Tangannya meraih langsung keroknya. Air mata akan mengalir keluar dari mata Zheng dan saat dia merasakan tubuhnya diserang oleh pria lain. Namun, dia tidak melawan. Bahkan dia tidak tahu kenapa. Dia tahu bahwa jika dia melawan, pria di belakangnya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun, pengalaman baru ini adalah sesuatu yang sepertinya dia dambakan dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Dia dibesarkan dalam rumah tangga yang ketat, dan selalu tampil dengan sangat baik. Dia telah patuh ketika dia masih kecil, dan sekarang dia lebih tua, dia adalah contoh sempurna dari seorang wanita yang anggun. Pidato dan gerakannya sempurna. Sekarang dia sudah lebih besar, pernikahan juga telah diatur untuknya. Nyafiang E tampan dan percaya diri, dan ia bahkan berasal dari klan yang luar biasa. Pastinya, banyak wanita muda yang bermimpi bisa bersamanya. Meskipun dia tidak pernah menyuarakan keberatan apapun atas pernikahan ini, dia tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia karenanya. Apakah dia tidak puas dengan tunangan ini? Mungkin bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, meskipun tunangannya bukan yang paling pintar dan sedikit berkepala dingin, dia masih cukup menonjol di bidang lain. Merupakan berkah bagi klan Zheng untuk dapat menemukan tunangan yang berkualitas. Dia hanya tidak menyukai situasi ini. Dia tidak suka menjalani kehidupan yang sepenuhnya ditentukan oleh orang lain. Dia merasa seperti dia tidak hidup bahkan satu hari pun hanya untuk dirinya sendiri. Hanya ketika dia bertemu Zuan, semua karena tugas yang dipercayakan padanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan mendebarkan saat menari di pinggir moralitas dan etiket membuat jantungnya berdebar kencang. Ini adalah perasaan yang tidak pernah dia rasakan selama lebih dari 10 tahun. Meskipun senyum lembutnya selalu ada, dia merasa dia hanya melakukan gerakan setiap hari. Dia tidak punya apa-apa untuk dinantikan. Namun, setelah dia bertemu Zuan, dia akan bangun setiap hari dengan harapan dan antusiasme. Dia merasa seolah-olah dia jauh lebih muda. Meskipun dia bahkan tidak setua itu untuk memulai, menjalani kehidupan di mana segala sesuatu telah direncanakan dengan cermat untuknya telah membuat jantungnya menua lebih cepat. Zuan berbeda. Dia berbeda dari pria manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Dia, hina, tidak tahu malu. Seolah-olah setiap kata sifat negatif di dunia dapat digunakan untuk mendeskripsikannya. Segala sesuatu yang selama ini dia percayai menjerit padanya bahwa dia harus membenci pria semacam ini. Namun, semua ini berubah total saat dia bertemu Zuan. Dia tampak lebih jujur dan tulus. Dia bebas, dengan santai. Dia tidak seperti semua pria munafik di sekitarnya. Seluruh keberadaan Zuan sepertinya memancarkan vitalitas yang memukau. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia miliki. Seolah-olah pria ini memiliki nyala api yang kuat di dalam dirinya, dan dengan berada di dekatnya, setiap serat dari keberadaannya entah bagaimana menjadi hidup. Itulah mengapa dia hanya menerima beberapa tindakan tidak sopannya secara diam-diam. Ini benar-benar tidak terbayangkan sebelumnya. Dia tidak akan pernah membiarkan pria manapun menyentuh bahkan sudut gaunnya, dia bahkan tidak membiarkan tunangannya memegang tangannya. Namun, dia membiarkan orang ini memperlakukannya seperti ini setiap kali mereka bertemu. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia seorang masokis. Semakin dia mempermalukannya, semakin dia menantikan pertemuan berikutnya. Melihat Zuan benar-benar akan mengambil langkah selanjutnya, dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa membiarkan kemurnian saya dinodai sebelum saya menikah. Petik 2. Dia bukanlah orang biasa, dan alasannya menang pada akhirnya. Dia jelas mengerti bahwa, jika klan sang mengetahui bahwa dia tidak lagi suci, kedua klan itu pasti akan berperang. Konsekuensinya akan terlalu besar. Tidak peduli betapa beraninya dia, dia tidak akan pernah benar-benar berani melangkah sejauh itu. Zuan berkedip padanya, tercengang. Apa sih yang coba dilakukan wanita ini? Semuanya baik-baik saja, tetapi langkah terakhir ini tidak. Saya tidak tahu apa yang terjadi lagi. Ketukan datang dari pintu depan. Zeng dan sepertinya tiba-tiba tersadar dari linglung. Dia mendorongnya dan dengan cepat merapikan pakaiannya. Mencengkeram wajahnya, dia bergegas keluar. Kakinya menyerah begitu dia mengambil langkah pertamanya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Jantungnya berdebar-debar, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Jika dia tidak ditekan ke dinding selama ini, dia pasti sudah tergelincir ke bawah dinding. Itulah mengapa dia segera tersandung saat dia mencoba melarikan diri. Zeng dan berbalik dan menatap Zuan dengan ekspresi kesal. Baru setelah itu dia membuka pintu dan berlari keluar. Ah Su, ah Su gelombang. Sang Liu Yu sedang mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, dia mengira itu adalah Zuan. Dia tidak pernah mengharapkan seorang wanita untuk melompat keluar. Hem, kamu siapa? Sang Liu Yu bingung. Wanita itu sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia bahkan tidak berbalik sekali sebelum menghilang kekejauhan. Baru saat itulah Zuan muncul. Guru Sang, silakan masuk. Sang Liu Yu mengintip ke arah Zeng dan menghilang, ekspresi aneh di wajahnya. Siapa itu? Zuan tertawa dan berkata, hanya seorang siswa yang datang untuk meminta bantuan saya dalam beberapa masalah aritematika. Mendesah. Bagaimana orang yang berhati hangat seperti saya bisa mengecewakan siswa yang bersungguh-sungguh dan bersemangat seperti itu? Petik 2. Ekspresi ambigu muncul di wajah Sang Liu Yu. Jika saya tidak salah, gadis itu adalah Zeng dan. Zuan menatapnya diam-diam untuk beberapa saat. Ekspresinya menjadi suram. Kak, kalau kamu sudah tahu siapa dia, kenapa kamu repot-repot bertanya. Tawa Sang Liu Yu mengandung sedikit rasa malu. Awalnya saya tidak bisa mengenalinya, karena dia menutupi wajahnya. Tapi saya cukup sensitif terhadap bau orang. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa aroma ini adalah aroma Zeng dan. Petik 2. Jika Zeng dan tahu bahwa orang ini bisa mengenalinya dari baunya, dia tidak akan kabur dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak ada gunanya menutupi wajahnya. Sang Liu Yu menjadi serius. Dia sedikit ragu-ragu sebelum berkata, Ah Zhu, ini mungkin bukan sesuatu yang harus saya kemukakan. Tapi, sebagai seorang teman, saya merasa itu adalah tugas saya untuk memperingatkan Anda. Saya yakin Zeng dan sudah bertunangan, jadi Anda berdua harus memperhatikan batasan tertentu. Petik 2. Zuan sangat malu. Kak Sang, kami berdua hanya berteman. Bahkan dia tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Sang Liu Yu tersenyum manis. Jika kalian berdua benar-benar hanya teman biasa, maka tidak apa-apa. Aku memang suka membiarkan mulutku keluar, kadang-kadang. Petik 2. Zuan juga merasa situasi ini agak canggung. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar memperhatikan kebaikannya. Dia tidak punya jawaban yang bagus, jadi dia malah bertanya, Apa yang dibutuhkan kakak perempuan dari saya hari ini? Ya ampun, aku hampir melupakan masalah utama yang ada. Sang Liu Yu menamparkan keningnya. Sikapnya yang mengemaskan bisa membuat pria manapun gila. Kepala Sekolah Jiang mengirim saya untuk membantu anda dalam pengambil alihan properti Sekte Bunga Plum. Jika anda tidak sibuk sekarang, kita bisa pergi. Petik 2. Kepala Sekolah yang cantik mengirimmu. Zuan sedikit terkejut. Sang Liu Yu mendengus. Kenapa kamu menanyakan itu? Apakah saya tidak dapat dipercaya di mata anda? Petik 2. Bukan itu maksudku, Zuan menjelaskan dengan panik. Hanya saja, dalam pikiranku, kakak perempuan Sang selalu menjadi contoh buku teks yang ceria dan murni. Saya tidak pernah berharap Kepala Sekolah mengirim anda untuk menangani tugas seperti itu. Petik 2. Suasana cerah Sang Liu Yu sedikit mendung. Aku juga tidak ingin datang. Tapi aku tidak bisa menolak setelah Luofu memohon padaku. Luofu, Zuan agak lambat dalam penggunaannya. Sang Liu Yu menjelaskan, Saya sebenarnya sangat dekat dengan Kepala Sekolah Jiang. Kami bahkan bisa dianggap sebagai teman baik. Dia memiliki sikap yang dingin dan tidak memiliki banyak teman sejati yang bisa dia andalkan. Aku satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuannya untuk urusan ini. Petik 2. Sahabat, Zuan tertegun sejenak. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan Pemian Man dan Cucu Yan. Butuh beberapa saat baginya untuk keluar dari linglung. Tapi-tapi, Sang Liu Yu bingung dengan sikap diamnya. Apakah khawatir aku dalam bahaya? Dia berkata sambil tersenyum. Zuan tertawa dengan canggung, Tapi tidak mengatakan apapun. Dari semua guru akademi, Sang Liu Yu dikenal karena kecantikannya, Dan bukan karena kultifasinya. Sang Liu Yu membaca kecemasannya yang tak terucapkan. Anda tidak perlu khawatir. Masalah sekecil itu akan cukup mudah untuk ditangani. Petik 2. Zuan tertawa. Tentu saja. Dengan kakak perempuan Sang di sisiku, Siapa yang bisa menghalangi jalan kita? Petik 2. Dengan Mei Cao Feng sudah mati, Dia sendiri sudah lebih dari cukup untuk menangani antek-antek itu. Dia bahkan tidak membutuhkan bantuan Sang Liu Yu selama pembersihan ini. Sang Liu Yu secara kasar dapat mengetahui apa yang dia pikirkan dari ekspresinya. Dia hanya tersenyum tanpa mengoreksinya. Kalau begitu, Ayo kita keluar. Terganggu sebelumnya membuat Zuan sedikit kesal. Namun, Kebenciannya langsung lenyap begitu dia melihat bahwa itu adalah Sang Liu Yu. Sang Liu Yu menggelengkan kepalanya. Tunggu, Kita perlu membawa satu orang lagi bersama kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!